Di aula di lantai pertama dermaga universal, mata pangki dipenuhi kekecewaan. Di sampingnya, Rong He dan Siong Sing Teng memiliki perasaan rendah diri yang sama. Ketiganya berlumuran darah, tampaknya baru saja kembali dari luar angkasa. Kakak Chu, tidak baik bagi kita untuk tinggal di sini. Kita berpisah saja di sini. Di masa mendatang, jika saudara mau kembali, tolong bantu kami bertanya kepada saudari Chu, suara pangki serak dan dia terdengar lebih putus asa daripada saat mereka pergi ke rawa hilang. Chu Tian Lou menggigit bibirnya, karena kita datang ke sini sebagai satu tim, mari kita pergi bersama di masa depan. Saya masih memiliki beberapa poin kontribusi, jadi saya akan meminjamkannya kepada kalian saat waktunya tiba. Siong Sing Teng membungku hormat, Kakak Chu, terima kasih. Kami telah menghabiskan terlalu banyak poin kontribusimu dan tidak mudah bagimu untuk membawa serta suster Junior Si Han. Sebelumnya, kami tidak tahu bahwa kami memerlukan poin kontribusi untuk bertahan hidup di Universal Hall. Jika kami tahu, kami mungkin akan membuat rencana lain. Pangki, Mowuji dan dua orang lainnya tidak tahu bahwa tempat manapun di Aula Universal mengharuskan poin kontribusi untuk beristirahat. Anda tidak mungkin berjalan-jalan di Universal Hall sepanjang waktu, bukan? Bahkan di Dermaga Universal, tinggal lebih dari 24 jam juga akan memerlukan poin kontribusi. Mengenai menemukan tempat yang baik untuk bercocok tanam dan tinggal di sini, poin kontribusinya bahkan lebih mengejutkan. Namun, mereka bertiga lebih lemah dan setelah pergi ke luar angkasa bersama Chu Kian Loh berkali-kali, poin kontribusi yang mereka peroleh bahkan tidak cukup untuk beberapa hari. Dalam jangka panjang, bahkan Chu Kian Loh tidak memiliki banyak poin kontribusi tersisa. Adapun untuk bergabung dengan pasukan kultifator, mereka bertiga bahkan tidak berani memikirkannya. Mengingat identitas mereka yang dikejar oleh Klan Jing, saat mereka bergabung dengan pasukan kultifator, mereka akan langsung terbongkar. Dengan kekuatan Klan Jing, mereka akan dapat mengetahui tentang mereka bertiga dengan sangat cepat. Chu Kian Loh mulai ragu-ragu, karena membawa serta Pang Ki dan dua orang lainnya tentu akan memengaruhi kultifasinya dan Si Han. Dia tidak mempermasalahkan hal ini karena dia ingin maju dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan beberapa hari berkultifasi. Dia ingin menggunakan pertempuran di Star Wars Battlefield untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Namun, karena mau uji pula lah dia berteman dengan Pang Ki dan dua orang lainnya. Jika Pang Ki dan dua orang lainnya ingin pergi, dia tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal. Kenyataannya, dia dapat memahami Pang Ki dan dua orang lainnya karena jika dia berada di posisi mereka, dia mungkin akan mengambil keputusan yang sama. Pang Ki, tiba-tiba terdengar suara memanggil dengan niat membunuh. Pang Ki dan kawan-kawan segera menoleh dan melihat empat orang berjalan masuk dari aula di lantai pertama dermaga universal, tiga pria dan satu wanita. Pang Ki mengenali orang yang memanggilnya. Orang itu adalah kultifator tahap danau sejati dari klan Jing, Jing Kiliang. Dan Wu, Pang Ki bahkan tidak melihat ke arah Jing Kiliang. Matanya tertuju pada wanita itu dan seluruh tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi kesedihan dan bahkan sedikit kekosongan. Di dalam hatinya, Jing dan Wu murni dan polos. Karena dia menggunakan kunci setengah bulan milik klan Jing untuk ditukarkan sebagai tanda cinta, dia dikurung oleh klan Jing dan disiksa dengan segala cara. Meskipun dia belum tertangkap oleh keluarga Jing, hatinya terus-menerus tersiksa. Bukan karena hal lain, tetapi karena dia merindukan Jing dan Wu, dia menderita segala macam siksaan. Tetapi sekarang, Jing dan Wu tidak tampak seperti telah disiksa sama sekali. Wajahnya penuh senyum, dan dia masih tampak murni seperti sebelumnya. Adapun tingkat kultifasinya, ia telah melampaui alam inti primordial, dan auranya bahkan telah melampaui dirinya. Tidak hanya itu, Jing dan Wu dan pria berwajah persegi di sampingnya tampak sangat akrab. Jelas, mereka adalah rekan Dao. Jing dan Wu juga melihat Pangki dan rekannya dan langsung mengerutkan kening. Siapa orang ini? Ketika lelaki berwajah persegi di samping Jing dan Wu mendengar Pangki memanggil Dan Wu, wajahnya berubah serius. Jing dan Wu buru-buru berkata, Saudara Yang Dong, orang ini bernama Pangki, dan dia pernah menjadi pengawal klan Jingku. Hanya saja karakter orang ini terlalu buruk, dan dia mencuri sesuatu dari klan Jing saya. Sejak saat itu, klan Jingku selalu mengejarnya. Aku tidak menyangka orang ini begitu licik, dan melarikan diri kaola universal bersama komplotannya. Tidak heran klan Jingku tidak punya kabar tentangnya. Pangki memuntahkan setegup darah. Ia merasa seolah-olah hatinya sedang tercabik-cabik. Saat ini, ia bukan sekadar badut, tetapi seorang idiot yang berhayal. Saudaramu memang benar, si Yong Singteng mengepalkan tangannya sambil mengingatkan Pangki. Pangki adalah kakak laki-laki mereka, jadi tidak apa-apa jika dia salah paham pada mereka. Akan tetapi, memang agak berlebihan jika menganggap niat baik Mouji sebagai kata-kata buruk terhadap Jing dan Wu. Sebelumnya, Mouji telah secara langsung mengatakan bahwa Jing dan Wu berbohong kepada Pangki, dan bahwa kunci bulan sabit di tangan Pangki adalah palsu. Namun, Pangki tidak mempercayainya, dan jika bukan karena Ronghe, dia mungkin akan marah pada Mouji. Pangki menarik nafas dalam-dalam, dan berkata perlahan, Singteng, He, R, aku minta maaf. Saudaramu bukan orang biasa, dan tidak akan merendahkan diri hingga menjadi cacing hina seperti saya. Aku, Pangki, telah hidup selama bertahun-tahun, dan aku benar-benar memperlakukan Abe Asteristec sebagai orang terpenting bagiku. Namun, aku mengabaikan fakta bahwa orang yang paling penting ada di sisiku. Kakaki, Ronghe merasa matanya kabur. Sejak bertemu Pangki, ini pertama kalinya dia memanggilnya He, R. Kiliang, pergilah ke Ola Urusan Universal untuk membuat laporan. Klan Jingku ingin menangkap beberapa pelayan yang melakukan kejahatan, kata kultifator pria gemuk di depan tiba-tiba. Jing Kiliang buru-buru membungkuh, ya, Pak Man San. Dengan itu, Jing Kiliang buru-buru berbalik dan pergi. Tepat saat Chu Kian Lou hendak mengatakan sesuatu, Pangki buru-buru menghentikannya, Kakak Chu, tolong bantu aku membawa He, R. dan Singteng pergi. Orang itu bernama Jing Jiang San, dan dia adalah ahli tahap Dewan Nihiliti Level 6. Pangki khawatir kalau Chu Kian Lou akan menolongnya, maka ia buru-buru berkata agar tidak melibatkan Chu Kian Lou. Chu Kian Lou benar-benar tercengang. Seorang ahli tahap Dewan Nihiliti Level 7 lebih kuat darinya. Jika dia sendirian, dia tidak akan keberatan. Akan tetapi, dengan Zi Han di sisinya, dia benar-benar tidak berani bergerak. Kultifator gemuk bernama Jing Jiang San itu jelas mendengar kata-kata Pangki, dan mencibir, kamu mencuri sesuatu dari klan Jingku, dan kamu masih ingin pergi. Kek-ke. Saat dia berbicara, dia telah menghalangi jalan Chu Kian Lou dan kawan-kawan. Sebelum Jing Kiliang menerima laporan klan Jing telah menangkap pencuri itu, dia masih belum berani bergerak. Dia yakin bahwa laporan ini akan mudah diperoleh. Bagaimanapun, Pangki dan kawan-kawan hanyalah semut, sedangkan klan Jingnya mendapat dukungan dari klan Yan. Bersama dengan Jing dan Wu, muncullah sang jenius muda dari klan Yan, Yan Yang Dong. Klan Yan adalah salah satu dari tiga klan besar di Gunung Raja Bintang. Yan Yang Dong sendiri adalah seorang jenius, dan adik laki-lakinya, Yan Yang Nan, bahkan lebih berbakat daripada Yan Yang Dong, dan menduduki peringkat nomor satu di papan mortal. Tentu saja tidak akan ada masalah dengan masalah sekecil itu di Universal Hall. Memang, dalam waktu kurang dari setengah jam, Jing Kiliang kembali dengan sebuah token di tangannya. Dia memberikan token itu kepada si gendut Jing Jiangsan, Paman San, ini adalah surat perintah klan Jing untuk menangkap pencuri. Surat perintah ini dapat menangkap tiga orang. Selesai berbicara, dia merendahkan suaranya dan berkata, dua orang lainnya berasal dari klan Chu, dan salah satunya adalah putri Chu Zhongsheng, Chu Qianlo. Oleh karena itu, kedua orang ini tidak boleh disentuh. Jing Jiangsan menganggup dan berkata kepada Jing Kiliang, pergi dan tangkap Pangki dan komplotannya dan segera bawa mereka kembali ke klan Jing. Kakak Chu, bawa Zihan dan pergi. Pada saat ini, Pangki benar-benar menjadi tenang. Chu Qianlo menghela nafas dalam hatinya, bahkan jika dia tidak pergi, dia tidak akan berani bergerak. Pihak lainnya memiliki ahli tahap Dewan Ihiliti yang bahkan lebih kuat darinya. Jika dia berani bergerak, tidak hanya akan sia-sia, dia dan Zihan pun tidak akan bisa melarikan diri. Dermaga Universal dipenuhi dengan pembunuhan setiap hari, jadi ia tidak takut pada apapun. Sekarang klan Jing ingin menangkap Pangki dan komplotannya di aula lantai pertama Dermaga Universal, para kultifator di sekitarnya segera berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan itu. Jing Jiangsan menatap Jing Kiliang, memberi isyarat agar dia segera mengakhiri ini dan tidak membuang-buang waktu lagi di depan begitu banyak penonton. Jing Kiliang mengangguk, lalu melangkah maju, tangannya meraih Pangki. Dia adalah seorang kultifator tahap danau sejati level 3, menangkap beberapa kultifator tahap Yuan dan semudah makan atau bernapas. Pangki menguatkan hatinya dan bersiap mempertaruhkan nyawanya. Dia tahu bahwa jika mereka dibawa keluar dari Universal Hall, mereka bertiga akan menghadapi nasib yang sangat tragis. Karena dia dan Sing Teng memang akan mati, Rong He mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian jika dia dibawa kembali ke klan Jing. Siapa yang tahu berapa banyak binatang yang akan mempermalukannya, dan dia bahkan mungkin dijual ke rumah kultifasi ganda untuk digunakan sebagai alat kultifasi ganda bagi semua orang. Namun, Pangki segera menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jing Kiliang jauh lebih kuat darinya, dan auranya yang kuat telah langsung menekannya. Pangki mendesah dalam hatinya, orang yang paling ia kasihani adalah Rong He. Jika dia bisa bergerak sekarang, dia akan membunuh Rong He terlebih dahulu, untuk mencegah dirinya di permalukan di kemudian hari. Retakan, suara tulang patah terdengar, dan Pangki merasakan tekanan di sekelilingnya mengendur, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia mendengar suara lembut, apakah kamu meminta izinku sebelum mencoba menangkap teman-temanku? Kakak Mo. Pangki menatap Mo Uji dengan heran dan terkejut. Rahangnya ternganga karena terkejut. Dia pernah melihat Mo Uji bertarung dengan seorang ahli tahap danau sejati tingkat dasar, dan saat itu, Mo Uji menggunakan beberapa trik untuk membunuh kultifator tahap danau sejati itu. Namun saat ini, tenggorokan Jing Kiliang dicengkeram oleh Mo Uji, dan dia diangkat begitu saja. Jelas, suara tulang patah berasal dari tenggorokan Jing Kiliang. Pangki sangat jelas mengenai kekuatan Jing Kiliang, dan dia berada di tahap danau sejati level 3. Baru setahun sejak terakhir kali dia melihat Mo Uji, dan kekuatan Mo Uji benar-benar telah meningkat ke tingkat yang tinggi. Seorang kultifator tahap danau sejati level 3, di depannya, tidak berbeda dari seekor anak ayam kecil. Dengan lambayan tangannya, Mo Uji melemparkan Jing Kiliang jauh, dan dia menghantam sebuah pilar di Aula Dermaga Universal. Jika ini bukan Aula Universal, dia akan membunuh Jing Kiliang secara langsung. Siapa kamu? Kau berani menghentikan klan Jing Kuo menangkap pencuri. Jing Jiang San melihat kekuatan Mo Uji, dan auranya melonjak ke arah Mo Uji. Pada saat yang sama, dia melangkah maju, dan ingin menyegel Mo Uji sepenuhnya. Mo Uji melangkah ke samping, dan dengan lambayan tangannya, aura Jing Jiang San menghilang tanpa jejak. Meskipun dia hanya berada di tahap True Lake level 4, tidak semua kultifator tahap Dewan Nihiliti bisa menggunakan aura mereka untuk menekannya. Bahkan lingkaran besar tahap Dewan Nihiliti dari sekte yang rusak pun dengan mudah dibunuh olehnya, dan seorang kultifator tahap Dewan Nihiliti level 6 ingin menggunakan auranya untuk menekannya. Dia pasti sedang bermimpi. 312 Jadi kamu anggota klan Jing yang suka menuduh orang lain secara tidak benar. Mo Uji berkata dengan nada sinis. Dalam hatinya, dia merasa simpati pada Pangki. Tindakan Pangki mungkin tampak tidak berakal, tetapi pada kenyataannya, hanya mereka yang pernah merasakan emosi Pangki yang akan melakukannya. Saat itu, dia menonjol dalam banyak hal, tetapi dalam hal emosi, bukankah dia sama dengan Pangki, seorang idiot. Apapun alasannya, dia tidak dapat memaafkan Siar Woyin karena menyerangnya. Bahkan di mata Siar Woyin, dia, Mo Uji, punya alasan untuk mati, jadi dia seharusnya berhak mengetahuinya. Namun, Siar Woyin tidak memberinya satupun barang tersebut. Melihat Mo Uji dengan mudah menembus tekanannya, niat membunuh Jing Jiang San melonjak. Dalam sekejap, dia mengangkat tangannya dan meraih Mo Uji. Di matanya, Mo Uji paling-paling berada di tahap danau sejati, namun untuk bermain-main, Mo Uji telah menyembunyikan spiritualitasnya. Dia tidak percaya kalau dia tidak bisa mengalahkan seorang kultifator tahap Trulay. Kali ini, Mo Uji bahkan tidak bergerak saat dia meninju ke arah Jing Jiang San. Dia ingin menguji seberapa jauh jaraknya dari seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti level 6. Ledakan, energi elemental meledak, dan Mo Uji terkena energi elemental yang kuat. Dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhenti, dan dadanya berdenyut kesakitan. Mo Uji tidak terkejut, tetapi malah senang. Meskipun energi unsurnya jauh lebih lemah daripada lawannya, dan mustahil baginya untuk membunuhnya di ruang angkasa. Jing Jiang San terkejut, dan pada saat ini, dia yakin bahwa Mo Uji adalah ahli tahap Dewa Nihiliti. Walaupun cakarnya tidak 100% kekuatannya, dia percaya bahwa seorang kultifator tahap danau sejati tidak akan mampu bertahan melawannya. Siapa yang berani menyerang di dermaga universal? Aura yang kuat melonjak, dan seorang pria yang sangat tinggi mendarat di antara Mo Uji dan Jing Jiang San. Dari tanda di pinggang pria ini, siapapun dapat mengetahui bahwa dia adalah penegak dermaga universal. Siapapun yang berani melanggar peraturan universal pir akan dibunuh di tempat. Mo Uji memberi salam kepada penegak hukum. Saya sedang berkumpul dengan beberapa teman di sini, dan pria ini beserta rekannya berinisiatif untuk memprovokasi kami. Ketika Mo Uji melihat sang penegak hukum, dia segera maju untuk menyambutnya, dan sekaligus menjelaskan alasannya. Orang ini seharusnya sedikit lebih lemah dari Jing Jiang San, tetapi Mo Uji yakin bahwa jika dia tidak memiliki dukungan, dia tidak akan punya akhir setelah menyinggung penegak hukum itu. Lagi pula, dia tahu bahwa dia benar. Sebab, tak peduli kelompok pangki atau dia, dialah yang menyerang belakangan. Di Universal Hall, orang yang menyerang kemudian berada di pihak yang benar. Jing Jiang San pun bergegas maju dan memberi hormat, murid klan Jing dari kota Matahari yang bersemangat, Jing Jiang San, memberi hormat kepada penegak hukum. Mendengar bahwa dia berasal dari klan Jing di kota Matahari Terik, ekspresi di mata petugas penegak hukum itu sedikit berubah. Jelas saja, dalam hal status, keluarga Jing dari kota Arden Sun mempunyai status yang jauh lebih tinggi daripada seorang kultifator tunggal. Karena Mo Uji tidak mengungkapkan latar belakangnya, tidak diragukan lagi dia adalah seorang kultifator nakal. Beritahukan padaku alasan spesifiknya, tanya pembudidaya penegak itu. Saat Mo Uji melihat penegak hukum bertanya pada Jing Jiang San dengan nada lembut, dia tahu ada sesuatu yang salah. Benar saja, Jing Jiang San melirik Mo Uji dari sudut matanya sebelum berkata, menjawab tuan penegak hukum, orang-orang ini awalnya adalah pengawal klan Jing Ku. Kemudian, mereka mencuri sesuatu dari klan Jing Ku dan melarikan diri. Baru hari ini saya berhasil menghentikan mereka di sini. Belum lama ini, saya pergi ke Universal Hall untuk melaporkan penangkapan tersebut. Mendengar bahwa Jing Jiang San telah melaporkan penangkapan tersebut, sang penegak hukum menganggupkan kepalanya sebelum berkata kepada Mo Uji dan rekannya, kalian semua, ikuti aku. Setelah itu, dia memberi isyarat pada Jing Jiang San, ikutlah kau juga. Mo Uji tahu bahwa jika dia benar-benar pergi dengan penegak hukum ini, dia tidak akan bisa kembali. Lord Enforcer, saya yakin kita dapat memperjelas situasi di sini. Yang sebenarnya adalah klan Jing berbohong. Klan Jing sangat menginginkan harta karun milik temanku Pang Ki, jadi mereka mengizinkan seorang wanita klan Jing bernama Jing Dan Wu untuk mendekatinya. Tanpa menunggu Mo Uji menyelesaikan kalimatnya, penegak hukum itu mendengus, apakah kamu perlu mengajariku cara menegakkan hukum? Pergilah bersamaku segera, kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Cukian Lou awalnya menghela nafas lega saat melihat Mo Uji datang. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Dia bergegas berdiri dan hendak berbicara. Akan tetapi, sang penegak hukum bahkan tidak menunggu Cukian Lou berbicara saat dia mendengus, siapapun yang ada hubungan dengan beberapa orang ini, bawa mereka pergi. Mo Uji merasa tidak berdaya karena penegak hukum tidak ingin menyinggung klan Jing. Ia ingin menangkap mereka sebagai bentuk bantuan kepada klan Jing. Tapi bagaimana dia bisa pergi dengan orang ini? Yang mulia benar-benar memiliki Wibawa sebagai seorang pejabat. Jika Anda punya nyali, cobalah bawa saya pergi. Aura Mo Uji melonjak saat sambaran petir menyambar tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain meledakkan sesuatu. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan logika. Jika dia terus lemah, mereka yang sedikit itu pasti tidak akan bisa meninggalkan dermaga universal hidup-hidup. Sudah ada banyak penonton tetapi sekarang karena Mo Uji siap bertarung dengan penegak hukum, hal itu menarik lebih banyak penonton. Bibir Jing Jiang San melengkung membentuk senyum mengejek. Seseorang yang begitu cerdik benar-benar berani bertarung dengan klan Jing-nya. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan metodenya dan pihak lain adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Hahaha, aku benar-benar ingin melihat bagaimana seorang kultifator nakal seperti Mo berani melawan penegak hukum Ola Universalku. Sambil berbicara, dia meraih ke arah Mo Uji, persis seperti yang dilakukan Jing Jiang San pada Mo Uji sebelumnya. Chu Tian Lou sangat cemas hingga keringat mulai terbentuk di dahinya tetapi dia tidak punya pilihan lain. Karena keadaan sudah sampai pada tahap seperti itu, Mo Uji tidak punya cara untuk mundur. Satu-satunya cara adalah dengan bergegas ke lantai tiga dan melarikan diri ke ruang angkasa melalui gerbang spasial. Hampir pada saat yang sama ketika penegak hukum itu mencengkram Mo Uji, Mo Uji melepaskan sambaran petir. Ledakan, tangan penegak hukum yang mencengkram Mo Uji langsung patah oleh petir Mo Uji. Dia hanya berada di tahap Dewan Hiliti level 2 dan bahkan lebih lemah dari Jing Jiang San. Akan tetapi, dia sudah terbiasa bersikap sombong di balai penegakan hukum. Jadi, siapakah yang berani melawan seorang penegak balai penegakan hukum? Mereka yang lebih kuat darinya biasanya akan berbicara dengan sikap tunduk di depannya. Di matanya, aura yang dipancarkan Mo Uji sebelumnya hanyalah gertakan. Sekalipun itu bukan gertakan, dia tidak akan takut pada pemuda seperti Mo Uji. Namun, sambaran petir tunggal dari Mo Uji mampu mematahkan tangannya. Hal ini langsung membuatnya mengerti bahwa kekuatan Mo Uji tidak lebih lemah darinya. Yang paling mengejutkan adalah Mo Uji benar-benar berani membalas. Ledakan, penegak hukum tahap Dewa Kekosongan ini tidak ragu untuk menembakkan seberkas cahaya. Ini adalah sinyal bahaya. Jika ia bertemu dengan seorang kultifator yang lebih kuat darinya, ia dapat menggunakan sinyal bahaya ini untuk meminta bantuan. Semua orang memandang Mo Uji dan kawan-kawan dengan rasa kasihan karena mereka tahu bahwa Mo Uji dan kawan-kawan akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ledakan, Aura mengerikan datang menerjang dan ini adalah pertama kalinya Mo Uji didorong mundur oleh Aura seseorang saat ia menabrak Cukyan Lou. Cukyan Lou lah yang bergerak untuk menghentikan Mo Uji. Orang ini pasti sudah berada di tahap lanjut dari tahap Dewa Sejati. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan tekanan sebesar itu dari auranya. Mo Uji mampu memastikan kekuatan lawannya dalam sekejap dan mulai khawatir. Di bawah serangan ahli tahap Dewa Sejati, akankah dia mampu melarikan diri ke lantai tiga dan ke luar angkasa? Lagipula, bahkan jika dia benar-benar berhasil melarikan diri ke luar angkasa, apa yang dapat dia lakukan? Jika dia benar-benar tidak bisa, dia hanya bisa menggunakan bendera perintah yang diberikan Mo Ulan Han kepadanya. Sejujurnya, Mo Uji benar-benar tidak ingin menggunakan bendera perintah ini. Barang itu dianggap suatu bantuan dan jika dia menggunakannya, maka itu sama saja dengan berhutang budi kepada seseorang. Setelah itu, seorang pria berjanggut kuning mendarat di aula di lantai pertama dermaga universal. Pandangannya menyapu Mo Uji dan kawan-kawan, lalu Jing Jiang San dan kawan-kawan. Akhirnya, pandangannya tertuju pada penegak hukum yang tangannya dipatahkan oleh Mo Uji. Bicara, pria berjanggut kuning itu hanya mengucapkan satu kata. Penegak hukum ini segera membesar-besarkan cerita tentang bagaimana Mo Uji menghalangi penegakan hukum. Pria berjanggut kuning itu menatap Mo Uji dan bertanya dengan dingin, Begitukah? Jika itu adalah kultifator lain, mengapa pria berjanggut kuning itu berbicara begitu banyak omong kosong? Dia melihat Mo Uji bahkan belum berada di tahap Dewa Kehampaan namun dia mampu melukai Huang San. Adapun kurangnya spiritualitas, itu karena terlalu banyak kultifator yang suka menyembunyikan tingkat kultifasi mereka. Jika itu adalah seorang kultifator tahap danau sejati, tidak akan mudah melukai tangan Huang San bahkan jika dia meremehkan lawannya. Jika Mo Uji benar-benar mampu melukai seorang kultifator tahap Dewa Kehampaan awal sebagai kultifator tahap danau sejati, maka Mo Uji jelas bukan seorang kultifator nakal biasa. Ada masalah lain, Universal Hall juga sedang menyusun kembali kekuatan mereka. Sekarang ada begitu banyak kultifator yang menonton, jika dia tidak menangani hal ini dengan baik dan berita ini tersebar, maka akan menyebabkan dampak yang besar. Ola Universal saling terkait satu sama lain dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan terseret ke dalamnya. Karena itu, sebelum dia memperjelas keadaan, dia tidak akan bertindak gegabuh. Mo Uji mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada yang tidak sombong maupun rendah hati, orang ini bicara omong kosong. Dia hanya berpihak pada Klanjing karena dia ingin diam-diam membantu Klanjing. Sebenarnya Klanjing ingin menipu harta leluhur temanku dan membuat gadis Klanjing bersikap polos dan tidak bersalah untuk merayu temanku. Sekarang harta itu telah diambil, dia masih ingin membungkamku. Jingjiangsan buru-buru berkata, Senior Yu, kebenarannya tidak. Dari perkataan Jingjiangsan, semua orang tahu bahwa dia mengenal ahli tahap dewa sejati ini. Pria berjanggut kuning itu mengerutu, aku belum bertanya padamu. Terhadap orang-orang seperti Klanjing yang mengetahui latar belakang mereka, dia tidak terlalu peduli. Paling-paling, Klanjing hanya bergantung pada Klanian. Dia tidak perlu peduli dengan identitasnya. Biarkan aku melihat token puncak universal milikmu, pria berjanggut kuning itu menatap Mo Uji dan berkata dengan serius. Mo Uji mengambil token puncak universalnya dan menyerahkannya kepada pria berjanggut kuning ini. Mo Uji, Poin Kontribusi Universal, 26.811. Peringkat, 9.951. Ketika lelaki berjanggut kuning ini melihat deretan kata-kata ini, dia menatap Mo Uji dengan kaget dan bertanya, kamu anggota Dewan Universal. Mo Uji dapat melihat bahwa pria berjanggut kuning ini tidak bermaksud menjual mereka kepada Klanjing. Sepertinya berada di Dewan Universal akan menghasilkan perlakuan yang berbeda. Dia segera mengepalkan tangannya dengan hormat dan berkata, menjawab senior, junior baru saja melangkah ke Dewan Universal. Mendengar perkataan Mo Uji, Jing Jiangsan tiba-tiba merasakan pikirannya berdengung dan dia menjadi linglung. 313. Seorang kultifator yang dapat meninggalkan namanya di Papan Universal bukan lagi seseorang yang dapat dengan mudah disentuh oleh Klanjing. Sekalipun pihak lain hanya seorang kultifator pengembara, itu tetap saja belum cukup. Namun, ini adalah hal sekunder. Hal utama adalah bahwa begitu Mo Uji menjadi anggota Dewan Universal, mustahil baginya untuk mengesampingkan masalah ini. Ketika orang-orang di sekitar mendengar bahwa Mo Uji ada di Dewan Universal, mereka semua menampakkan ekspresi iri. Ada empat papan terkenal di benua Zenmo dan yang paling berharga bukanlah papan langit, bumi, dan manusia melainkan papan universal. Jangan kira ada lebih dari 10.000 orang di Dewan Universal dan Wakil Dewan. 10.000 orang ini tersebar di seluruh benua Zenmo, dan setiap orang dari mereka membuat iri dan rasa hormat banyak kultifator. Bayangkan jika hanya ada 10.000 mahasiswa di bumi. Seberapa padatkah 10.000 orang ini tersebar? Di sisi lain, jika bumi dilemparkan ke benua Zenmo, mungkin ia bahkan tidak akan dapat menemukan satu pun sudutnya. Ketika Cukian Lou mendengar bahwa Mo Uji ada di Dewan Universal, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa keluarga Jing tidak bisa lagi menekan mereka dengan kekuatan mereka, kecuali keluarga yang bergerak. Tepat saat Cukian Lou memikirkan hal ini, pria yang berdiri di samping Jing dan Wu berdiri. Dia berjalan di depan Mo Uji dan mengepalkan tinjunya sebelum berkata, namamu Mo Uji dan kamu ada di Dewan Universal. Mo Uji tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia dapat menebak bahwa wanita di samping orang ini adalah Jing dan Wu. Karena dia berdiri di samping Jing dan Wu, dia pasti kekasih baru Jing dan Wu. Tingkat kultifasi orang ini seharusnya hanya berada di tahap menengah dari tahap danau sejati. Mo Uji tahu bahwa latar belakang orang ini seharusnya tidak sederhana ketika seorang kultifator di tahap menengah dari tahap danau sejati berdiri untuk berbicara, dan pria berjanggut kuning itu tidak mengatakan apa-apa. Benar sekali, kata Mo Uji dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan telah membunuh salah satu anggota keluarga Xia. Jadi bagaimana jika pihak lain sedikit lebih kuat? Nama saya Yan Yang Dong, saya berasal dari Gunung Raja Bintang. Aku tidak peduli dengan urusanmu dan keluarga Jing, tapi seharusnya kau tidak menghina wanitaku. Jing dan Wu yang tidak tahu malu yang kau bicarakan, dia adalah wanitaku. Nada bicara Yan Yang Dong dingin. Ada jejak niat membunuh di dalamnya. Pria berjanggut kuning itu mendesah. Sekarang Mo Uji berada di papan kedua Dewan Universal, orang-orang biasa seperti klan Jing tidak akan bisa melakukan apapun padanya tanpa alasan yang cukup. Namun, itu tidak termasuk keluarga Yan. Jika dia tidak ingin diganggu oleh klan Yan, dia harus berada di Dewan Universal Utama. Total ada seribu orang di Dewan Universal Utama dan siapa di antara mereka yang bukan merupakan orang dengan bakat luar biasa. Ada pun manusia abadi, jumlahnya sangat banyak. Bahkan ada juga Dewa Bumi di antara mereka. Bahkan yang terlemah sekalipun merupakan seorang ahli alam Dewa sejati lingkaran besar. Mo Uji mendesah dalam hatinya. Orang ini berasal dari Gunung Raja Bintang dan bernama Yan Yang Dong. Karena dia berani menghalangi pria berjanggut kuning dan berbicara kepadanya, dia pasti dari klan Yan Gunung Raja Bintang. Tidak heran Pang Ki begitu terpesona oleh Jing dan Wu. Jing dan Wu ini benar-benar punya beberapa trik. Dia baru saja menendang Pang Ki, dan sekarang dia sudah naik ke tingkat kultifator klan Yan. Tanpa menunggu Mo Uji berbicara, Yan Yang Dong melanjutkan, aku tidak akan menindasmu. Mari kita bertarung di panggung hidup dan mati Universal Hall. Kamu akan bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Mendengar perkataan Yan Yang Dong, orang-orang di sekitarnya langsung berdiskusi dengan panas. Mata banyak orang bahkan dipenuhi dengan harapan yang membara. Mo Uji menoleh dan bertanya pada Cukian Lou dengan rasa ingin tahu, apa itu tahap hidup dan mati. Cukian Lou menjelaskan dengan lembut, di Aula Universal, jika dua orang punya dendam, selama kedua belah pihak setuju, mereka bisa pergi ke panggung hidup dan mati untuk bertarung. Ada aturan di tahap hidup dan mati. Selama seseorang memasuki tahap hidup dan mati, hanya satu orang yang bisa keluar. Dengan kata lain, pertarungan hidup dan mati ini hanya akan berakhir ketika kedua orang tersebut meninggal atau ketika salah satu orang meninggal. Selain tahap hidup dan mati, ada juga tahap tantangan. Tahap tantangan lebih santai daripada tahap hidup dan mati. Selama Anda mengakui kekalahan, Anda dapat meninggalkan tahap tersebut. Mo Uji menganggupkan kepalanya. Ia melihat Yan Yang Dong menatapnya dengan tenang, penuh penghinaan dan niat membunuh. Dia tahu bahwa orang-orang dari klan besar biasanya mempunyai kepercayaan diri yang arogan seperti ini. Dalam hal kepercayaan diri, Mo Uji tidak pernah lebih lemah dari orang-orang dari klan besar ini. Dia berkata dengan tenang, kalian bukan tandinganku. Naik ke atas panggung hanya akan menambah kehidupan kalian. Hahaha, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia, Yan Yang Dong tertawa terbahak-bahak. Sejak dia mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berkata bahwa dia tidak sebanding dengan seorang kultivator yang tingkatannya sama. Jika kau punya nyali, terimalah pertempuran hidup dan mati. Jika tidak, kau bisa memohon belas kasihan. Berlututlah dan minta maaflah di hadapan wanitaku. Karena kamu adalah anggota Dewan Universal, aku bisa melepaskanmu kali ini. Yan Yang Dong yang awalnya sombong menjadi sangat marah. Meskipun dia tidak menduduki peringkat satu di Mortal Board, dia pernah masuk dalam seratus besar Mortal Board. Setelah maju ke tahap True Lake, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Jadi kenapa jika Mo Uji ada di Dewan Universal? Selama ia benar-benar memasuki luar angkasa, Dewan Universal akan menjadi halaman belakang rumahnya. Karena kau ingin bertarung, maka ayo bertarung, kata Mo Uji dengan lemah. Dia tidak bermaksud menyinggung klan Yan, tetapi jika Yan Yang Dong ingin menantangnya dalam pertarungan hidup dan mati, dia tidak takut. Dia telah menyinggung klan Xia, jadi menyinggung klan Yan bukanlah masalah besar. Jika kau punya nyali, aku tidak akan memanfaatkanmu. Tiga hari lagi, aku akan menemuimu di panggung hidup dan mati. Yan Yang Dong terkekeh dan berkata kepada Jing Ji Ang San dan kawan-kawan, ayo pergi, aku akan menukar beberapa barang di lantai dua. Dari perkataannya, dia tampaknya tidak peduli dengan pertempuran hidup dan mati tiga hari lagi. Setelah mengetahui bahwa Mo Uji ada di Dewan Universal, Jing Ji Ang San tidak lagi berpikir untuk membawa Mo Uji dan kawan-kawan kembali ke klan Jing. Sekarang, dia tidak sabar untuk menjauh sejauh mungkin dari Mo Uji. Dia bahkan senang bahwa Yan Yang Dong menantang Mo Uji dalam pertarungan hidup dan mati, menyingkirkan ancaman besar bagi klan Jing. Kalau tidak, seorang ahli di Dewan Universal dan musuh klan Jing, bukanlah hal yang baik bagi klan Jing. Selama dia menunggu Yan Yang Dong membunuh Mo Uji tiga hari kemudian, tidak akan terlambat baginya untuk membawa pangki dan kawanannya pergi. Tunggu, Mo Uji memanggil mereka. Ketika mereka berhenti dan menatapnya dengan kaget, dia berkata dengan dingin kepada Jing Ji Ang San, klan Jingmu tidak hanya mengebak temanku, kamu bahkan menyerang kami terlebih dahulu. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Dari reaksi Jing Ji Ang San dan si penegak berjanggut kuning, Mo Uji dapat mengetahui bahwa peringkat papan universal miliknya tampaknya ada gunanya. Jika dia tidak memanfaatkan hal-hal yang berguna, maka dia bukanlah Mo Uji. Hati Jing Ji Ang San menegang. Dia hanya ingin pergi secepatnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak mencari masalah dengan orang lain, mereka malah mencari masalah dengannya. Mengapa kau ingin mencari masalah dengan klan Jing? Alice Yan Yang Dong berkedut. Klan Yan nya punya semboyan keluarga, jangan terlalu sombong. Namun sekarang, dia tidak sombong lagi. Seorang kultifator nakal benar-benar mengira dirinya berada di Dewan Universal, dan berani bersikap sombong di depannya. Mo Uji menatap Yan Yang Dong dengan jijik dan berkata, jika kamu ingin menantangku sekarang, aku akan menemanimu. Jika klan Yanmu ingin membela klan Jing, maka datanglah. Aku, Mo Uji, akan menerima tantanganmu. Jika Yan Yang Dong ini ingin menantangnya, dia pasti akan membunuhnya. Kalau sudah begitu, dia tidak perlu lagi memikirkan bagaimana caranya agar tidak menyinggung klan Yan. Mendengar kata-kata Mo Uji, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Orang ini berhasil masuk ke dalam Dewan Universal, jadi dia jelas bukan orang yang sederhana. Tapi bukankah ini agak terlalu sombong? Dia benar-benar berani menantang klan Yan. Namun, kata-kata Mo Uji membuat mulut Yan Yang Dong terbuka, tetapi dia tidak bisa menjawab. Dia tidak takut pada Mo Uji, namun dia takut pada peraturan klan Yan. Peraturan klan Yan melarang seseorang menggunakan nama klan untuk mencari musuh, meskipun itu adalah kultifator nakal. Sekarang Mo Uji sedang membicarakan tentang klan Yannya, jika dia menjawab, maka dia akan melanggar peraturan dan menggunakan nama klan Yan untuk mencari musuh. Untungnya, Mo Uji melihat bahwa Yan Yang Dong tidak membalas, jadi dia tidak memperdulikannya. Sebaliknya, dia berdiri di depan Jing Jiang San, kembalikan barang-barang yang dicuri klan Jing kepada temanku, minta maaf, dan enyahlah. Kau keterlaluan. Tenggorokan Jing Kiliang dari klan Jingku sudah kau patahkan, apalagi yang kau inginkan. Jing Jiang San sangat marah. Yan Yang Dong tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa melihat ke arah penegak tahap dewa sejati berjanggut kuning itu. Penegak hukum tahap dewa sejati itu bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Mo Uji bahkan tidak peduli dengan klan Yan, jadi mengapa dia membantu klan Jing saat ini. Terlebih lagi, dari percakapan mereka dan reaksi orang-orang di sekitarnya, klan Jing tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Mo Uji terkekeh, klan Jingmu sudah bergerak lebih dulu, jadi kenapa kami tidak bisa bertahan? Aku tahu kalau klan Jingmu sangat sombong, tapi tidak peduli seberapa sombongnya dirimu, kamu tetap harus mengikuti aturan di tempat ini. Selagi berbicara, Mo Uji menatap Cukian Lou, siap untuk bergerak. Klan Jing memulai gerakan pertama, dan karena penegak berjanggut kuning itu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti dia tidak punya hak untuk bergerak. Di tempat ini, dia tidak takut kamu bergerak, tetapi dia takut kamu tidak mempunyai alasan untuk bergerak, dan lebih takut lagi kamu tidak berani bergerak. Kalau hari ini dia benar, dan masih tidak berani bergerak melawan klan Jing, maka dia harus menundukkan kepalanya di Aula Universal di masa mendatang. Haha, Jing Jiang San terkekeh, itu hanya bagian bawah papan Universal. Klan Jingku telah berada di kota matahari yang berapi-api selama bertahun-tahun, dan kami tidak takut. Perkataan Jing Jiang San terhenti tiba-tiba, karena Mouji melangkah maju, dan palu baja segi delapan di tangannya sudah menghantam ke arahnya. Orang-orang di sekitarnya menatap Mouji dengan kaget. Meskipun Mouji benar, tetapi seorang kultifator tahap Danau Sejati benar-benar berani bergerak melawan seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti level 6. 314. Ada terlalu banyak orang di sini sehingga Mouji tidak berani mengeluarkan tongkat Tianjinya. Setidaknya Gu Sao Yin mengenali tongkat Tianjinya. Saat dia mengeluarkannya, mungkin akan mencapai mulut Gu Sao Yin. Palu baja segi delapan di tangannya adalah peralatan spiritual kelas tertinggi di cincin penyimpanannya. Itu setara dengan peralatan spiritual kelas setengah ekstrim. Karena dia tidak memiliki teknik tongkat apapun, tidak banyak perbedaan antara menggunakan palu baja dan tongkat Tianjin. Bang! Palu baja segi delapan milik Mouji bahkan belum sempat menyelesaikan ayunannya sebelum ditangkap oleh sebuah tangan. Dermaga Universal adalah tempat terpenting di Aula Universal, jadi bagaimana kita bisa bertarung di sini? Mouji, karena ini adalah pelanggaran pertamamu, aku tidak akan mengungkit masalah ini lebih jauh. Pria berjanggut kuning itu melepaskan palu baja Mouji dan berkata dengan tenang. Mouji tentu saja tidak akan sebodoh itu untuk melawan seorang penegak dewa sejati tahap akhir. Rencananya adalah jika penegak ini tidak menyerang, dia akan bergabung dengan Cukian Lou untuk mengalahkan Jing Jiangsan. Jika penegak hukum ini menghentikannya, dia akan berhenti. Ya, Tuan Penegak Hukum. Mouji memegang palu baja di tangannya dan mengepalkan tinjunya, Tuan Penegak Hukum, Klan Jing menjebak kita dan bahkan menyerang lebih dulu. Bagaimana kita harus menghadapi ini? Pria berjanggut kuning itu sedikit mengernyit, pembingkaian itu tidak ada hubungannya dengan Universal Hall karena itu masalah pribadi. Namun, aku harus menyelidiki serangan Klan Jing terlebih dahulu. Tiga hari kemudian, aku pasti akan memberimu penjelasan. Terima kasih banyak, Tuan Penegak Hukum. Mouji dan rekan-rekannya bergegas mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jing Jiangsan tidak berani mengatakan apa-apa karena tidak terjadi apa-apa pada pangki sementara Klan Jingnya dipermalukan dan Jing Kili yang terluka. Adapun fakta bahwa dia hanya menyerang Mouji dan rekan-rekannya setelah meminta izin, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Masalah ini bisa saja digunakan untuk menakut-nakuti beberapa kultifator nakal biasa, tetapi jika dia menyebutkannya sekarang, Penegak Tahap Dewa Sejati ini mungkin akan marah. Karena dia sangat jelas mengenai tipu daya dalam masalah ini. N, hanya itu. Ahli Tahap Dewa Sejati menganggupkan kepalanya sebelum meraih Penegak Bermarga Huang dan menghilang seketika. Dia bahkan tidak menyebutkan apapun tentang Mouji yang melukai Penegak Bermarga Huang. Kakak Mo, kalau bukan karena kamu, kami. Suara Ronghe dipenuhi dengan kegelisahan. Dia tahu lebih baik daripada siapapun apa yang akan terjadi padanya jika dia dibawa pergi oleh Klan Jing. Di sisi lain, pangki dan Siong Singteng tidak mengucapkan kata terima kasih lagi. Bagi mereka, bukan hanya nyawa mereka yang terselamatkan, bahkan harga diri mereka pun terselamatkan oleh Mouji. Di masa depan, jika ada sesuatu, hidupku ini akan menjadi milik kakak Mo. Tidak perlu ada kata-kata terima kasih. Mouji terkeke, karena ada beberapa hal yang harus kuurus, aku jadi terlambat keluar angkasa. Ayo, kita cari penginapan untuk duduk dan mengobrol. Dia bukan satu-satunya yang tahu. Semua orang tahu mengapa Yellowbeard Enforcer ingin memberinya penjelasan tiga hari kemudian. Adapun penyelidikan, itu sama sekali tidak mungkin. Penjelasannya dalam tiga hari hanya untuk melihat siapa yang akan menang antara dia dan Yan Yang Dong. Jika dia kalah, itu berarti kematian. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika dia menang, itu berarti kematian Yan Yang Dong. Bahkan Mouji tidak tahu bagaimana pihak lain akan menjelaskan hasil ini kepadanya. Dia tidak percaya bahwa pria berjanggut kuning itu akan mengambil risiko menyinggung keluarga Yan untuk memberinya penjelasan yang sempurna. Bagi pria berjanggut kuning, hasil terbaik adalah dia kalah dan dibunuh oleh Yan Yang Dong. Di Universal Hall, sebagian besar tempatnya adalah penginapan dan rumah peristirahatan. Universal Pirin merupakan salah satu penginapan paling terkenal di Universal Hall. Selain lingkungannya yang nyaman, makanan di sini juga lebih lesat dibandingkan tempat lain. Tentu saja harganya juga paling tinggi. Mouji sangat menyukai tempat ini. Selain bisa minum dan ngobrol, tempat ini juga menyediakan penginapan. Meskipun energi spiritual di sini tidak sepadat dan semurni di gerbang angin berduri, masih jauh lebih baik daripada tempat lain. Saudaramu, kali ini aku melibatkanmu. Saat mereka memasuki kotak, Pangki berdiri dan berkata, pada saat ini, tidak ada lagi kesedihan di wajahnya. Chu Kian Lou berkata di sampingnya, sebelumnya, mereka bersikeras meninggalkan Aula Universal. Aku juga tidak tahu bagaimana membujo mereka. Rong He menjelaskan, kemampuan kita terlalu rendah. Kita selalu menggunakan poin kontribusi Sister Kian Lou. Mungkin tempat ini tidak cocok untuk kita. Itulah sebabnya Broterki menyarankan untuk pergi. Mouji memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Kemudian dia berkata, itu hanya poin kontribusi. Tidak ada apa-apanya. Saya punya puluhan ribu poin kontribusi. Bahkan jika semua orang tinggal di sini selamanya, itu sudah cukup. Lagipula, jika sebagian dari kalian pergi sekarang, itu seperti mengirim domba ke sarang harimau. Maksudku, setelah masalah ini selesai, kita akan membentuk tim untuk mengumpulkan poin di luar angkasa. Begitu kalian cukup kuat, kita akan pergi. Bagaimana? Bagi Mouji, hanya ada satu alasan untuk datang ke sini. Yaitu untuk terus mengumpulkan poin. Peringkat Universal Board didasarkan pada jumlah poin kontribusi yang diperoleh. Peringkat tersebut tidak didasarkan pada poin kontribusi yang tersisa. Bahkan jika Anda menggunakan seluruh 10 ribu poin, peringkat Papan Universal akan tetap didasarkan pada 10 ribu poin. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Mouji dengan, setelah masalah ini selesai. Itu tentang pertarungan antara Mouji dan Yan Yang Dong. Mulai hari ini, kita bertiga akan mengikuti perintah saudaramu. Hidup dan mati tidak penting, kata Pang Ki tanpa ragu. Mouji melambaikan tangannya, kakak Pang terlalu serius. Kita semua adalah teman. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Cukian Lou berkata dengan cemas, Mouji, apakah kamu tahu kekuatan Yan Yang Dong yang sebenarnya? Mouji menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan serius, kakak Chu, tolong beri aku pencerahan. Meskipun dia tidak menempatkan Yan Yang Dong di matanya, memahami lawannya adalah suatu keharusan. Dia tidak akan pernah membawa rasa bencinya ke medan perang. Itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya. Cukian Lou melanjutkan, bintang muda paling berbakat dari klan Yan adalah Yan Yang Nan. Yan Yang Dong ini adalah saudara laki-laki Yan Yang Nan. Yan Yang Nan berada di peringkat satu papan mortal, sedangkan peringkat tertinggi Yan Yang Dong adalah nomor 76. Di alam fana, Yan Yang Dong seharusnya tidak sebanding dengan saudaranya Yan Yang Nan. Namun, beberapa tahun yang lalu, Yan Yang Dong memperoleh warisan tertinggi yang memungkinkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Saat dia baru memastuki tahap menengah tahap danau sejati, dia membunuh seorang ahli tahap Dewan Hiliti level 1. Dapat dikatakan bahwa di alam bumi, Yan Yang Dong telah melampaui Yan Yang Nan. Berdasarkan tahap Yan Yang Dong saat ini, saya menduga dia berada di tahap True Lake level 5 atau tahap True Lake level 6. Orang ini sangat sabar. Saya tidak akan terkejut jika dia sudah mencapai True Lake stage level 7. Yang membuatku terkejut adalah dia benar-benar menantangmu untuk seorang wanita. Ini tidak seperti biasanya. Mo Woo Ji tergerak. Dia pernah membunuh seorang ahli tahap Dewan Hiliti sebelumnya. Dia bahkan membunuh lingkaran besar ahli tahap Dewan Hiliti. Namun, itu terjadi di gerbang angin berduri. Karena dia memahami teknik melarikan diri dari angin, dia dapat menyatu dengannya. Oleh karena itu, dalam lingkungan tipe angin seperti gerbang angin berduri, kekuatannya akan meningkat tanpa batas. Dan kekuatan lawannya akan berkurang tanpa batas. Jika itu adalah tempat biasa, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan lingkaran besar tahap Dewan Hiliti. Berdasarkan penilaian Mo Woo Ji, dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa mengalahkan seorang manusia biasa di tahap Dewan Hiliti. Mengenai apakah dia bisa membunuh lawannya, itu tergantung pada situasinya. Namun, Mo Woo Ji merasa lega. Yan Yang Dong mungkin tidak berhasil menghancurkan seorang ahli tahap Dewan Hiliti level 1. Dia mungkin menggunakan beberapa metode lain untuk membunuhnya. Tidak peduli apa, Yan Yang Dong masih berani menantangnya dalam pertarungan hidup dan mati setelah melihatnya menggunakan bola listrik untuk melukai tangan seorang ahli tahap Dewan Hiliti level 2. Terima kasih, Suster Chu. Aku akan berhati-hati, ucap Mo Woo Ji. Akhirnya dia mengerti. Pria berjanggut kuning di panggung danau sejati itu tampaknya memberinya banyak muka. Kenyataannya, pria berjanggut kuning itu tidak menyangka Mo Woo Ji bisa mengalahkan Yan Yang Dong. Mo Woo Ji menghela nafas. Dia tidak merasa bahwa pria berjanggut kuning itu salah. Jika kelandian benar-benar sekuat itu, sudah sangat mengesankan bahwa dia bisa melakukan ini. Bagaimanapun, meminjam kekuatan adalah metode eksternal. Pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Mo Woo Ji tiba-tiba merasa senang karena dia tidak mengambil bendera Mo Lan Han. Jika dia melakukannya, apakah klan Mo akan melawan klan Yan demi seorang kultifator tahap True Lake seperti dia? Insiden di Dermaga Universal menyebabkan keributan di Aula Universal. Terlepas dari apakah mereka pendatang baru atau mantan anggota Universal Hall. Beberapa hari ini, mereka semua membicarakan satu hal. Yaitu pertarungan hidup dan mati antara seorang kultifator nakal bernama Mo Woo Ji dan jenius dari klan Yan Gunung Raja Bintang, Yan Yang Dong. Berita ini menyebar semakin luas. Akhirnya, bahkan para kultifator dari Kota Angin menusuk dan Kota Sembilan mau mendengarnya. Mereka semua bergegas ke Aula Universal. Mereka ingin melihat seberapa ganasnya kultifator nakal ini. Dia berani menyerang para penegah hukum, dan bahkan berani melawan Yan Yang Dong dari klan Yan Gunung Raja Bintang. Aula Universal juga penuh sesak. Selain beberapa pertempuran luar angkasa besar, Aula Universal jarang memiliki suasana semeria ini. Pada saat ini, empat pria dan wanita berjalan turun dari deretan transfer di luar Universal Hall. Di antara keempatnya, ada dua orang wanita. Salah satunya memakai cadar untuk menutupi wajahnya. Kakak senior syuting, Apakah mau uji benar-benar anggota istana pencari surga kita? Orang yang bertanya adalah pria di samping wanita bercadar itu. Pria ini tinggi dan ramping. Wajahnya seputih giyok dan tampak sangat tampan. Keempat orang ini berasal dari benua hilang. Mereka semua adalah murid istana pencari surga. Wanita bercadar yang berjalan di depan pada awalnya adalah dekan pertama istana pencarian surga, Bay Syuting. Namun kini, dia sudah berada di tahap dewa sejati level 8. Dia telah melangkah kerana ahli sejati. Pria tampan yang bertanya pada Bay Syuting adalah putra tunggal dekan kedua istana pencari surga, Feng Zhenqiu, Feng Luojian. Sebelumnya, dia hanya berada di tahap danau sejati level 3. Setelah beberapa tahun, dia sekarang berada di tahap dewa ketiadaan level 1. Dua orang lainnya selain Bay Syuting adalah Yan, er dari Pilpagoda. Kultifasinya meningkat paling cepat. Dia sudah berada di tahap True Lake level 6. Pria kurus lainnya bernama Gouzihan. Sebelumnya, ia menduduki peringkat pertama di tangga pencari surga. Saat ini, ia berada di tahap danau sejati level 7. Mendengar perkataan Feng Luojian, Bay Syuting ragu sejenak sebelum berkata, Aku tidak yakin. Karena pihak lain juga bernama Mouji, kita harus datang dan melihatnya. Bagaimana kalau itu dia? Saat dia mengatakan ini, saudari magang senior Syuting tiba-tiba berkata, Yan, er, setelah kita beres-beres, datanglah ke kamarku. Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan denganmu. Baik, saudari Syuting. Yan, er menjawab dengan hormat. Mouji, Poin Kontribusi Universal 26.811. Peringkat 9.951. Sangat kuat, Gouzihan tiba-tiba berhenti dan bergumam. Dia telah berada di benua Zenmo selama beberapa tahun. Sebagai orang nomor satu di tangga pencari surga, dia sudah tahu betapa sulitnya memasuki Dewan Universal. Tiga lainnya juga berhenti. Mereka juga melihat papan sekunder. Di papan sekunder, peringkat 9.951 memang Mouji. Dia benar-benar seorang kultifator nakal. Syuting, saudari magang senior, bergumam. Ayo cepat masuk dan bertanya-tanya. Bay Syuting mempercepat langkahnya saat dia berjalan menuju Aola Universal. Seorang ahli tahap Dewa Sejati level 8 sudah dianggap ahli di sini. Namun, jumlah ahli tahap Dewa Sejati di sini tidak sedikit seperti di benua hilang. Jumlah ahli tahap Dewa Sejati di sini dapat dengan mudah ditemukan. Hanya mereka yang ahli di alam Dewa Sejati yang memiliki kekuatan untuk diandalkan, seperti orang-orang seperti Moulan Han, adalah eksistensi yang benar-benar dihormati orang. Para ahli tahap Dewa Sejati biasa, selama mereka belum melangkah ke tahap abadi duniawi, harus bersikap rendah hati. Hotel Universal Pier sudah penuh sesak dengan orang. Kamar-kamarnya pun sudah terisi penuh. Bay Syuting dan kawan-kawan datang agak terlambat, jadi mereka hanya bisa memilih tempat untuk beristirahat di Aola di lantai pertama. Setidaknya mereka bisa bertanya-tanya tentang keberadaan Mouji. Setelah tiba di sini, mereka tidak perlu bertanya-tanya. Hampir 90 persen dari para pembudidaya di sini sedang mendiskusikan duel hidup dan mati yang akan terjadi hanya dalam satu hari. Mouji itu benar-benar. Ai, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangnya. Apakah menurut Anda mudah untuk masuk ke Dewan Universal? Dia akan kehilangan nyawanya begitu cepat. Dia masih terlalu muda, terlalu berdarah panas. Kata seorang pria berjanggut sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu bahwa Yan Yang Dong pasti menang? Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, maka akan ada hidup dan mati. Mengenai siapa yang akan menang, tidak ada yang bisa memastikannya. Apa yang kau tahu? Yan Yang Dong adalah seorang ahli jenius dari Gunung Raja Bintang. Dia membunuh seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti level 1 di tahap danau sejati level 4. Tidak peduli seberapa kuat Mouji, bisakah dia membunuh seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti? Mouji bahkan melukai tangan penegak hukum huang. Penegak hukum huang itu setidaknya berada di tahap Dewa Nihiliti level 2, kan? Beberapa orang masih berdiskusi ketika seorang pria kurus berjubah hitam tiba-tiba berjalan di depan mereka. Beberapa kultifator yang masih berdiskusi tentang duel antara Mouji dan Yan Yang Dong segera berhenti berbicara sambil menatap pria kurus ini dengan curiga. Selain tubuhnya yang kurus, seluruh tubuh pria berjubah hitam ini seperti pedang. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang tajam. Di punggungnya ada pedang tanpa sarung. Rambut panjangnya diikat ke belakang dan pita merah diikatkan di pergelangan tangan kanannya. Mouji yang kamu bicarakan itu, dia benar-benar menyerang penegak hukum itu. Kau bahkan melukai tangan seorang penegak hukum alam Dewa Virtual. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara rendah. Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ketika si penegak hukum menyerangnya, dia melawan tanpa ragu dan bahkan mengeluarkan senjata spiritualnya. Merasa bahwa lelaki kurus ini tidak bisa dianggap remeh, salah seorang pembudidaya segera menjawab. Lelaki kurus itu menganggup, lalu berkata kepada janggut kambingnya, sudut pandangmu salah, tetapi ada satu hal yang kau katakan yang benar. Saat kamu muda, darahmu pasti panas. Setelah berkata demikian, lelaki kurus itu berbalik dan segera meninggalkan Ola yang bising itu. Siapa lelaki ini? Dia terlihat sangat sombong. Setelah lelaki kurus itu pergi, salah seorang petani berkata. Di tengah-tengah perkataannya, dia melihat wajah kambing itu agak pucat. Dia segera berhenti dan bertanya dengan bingung, Kakak Ju, apakah kamu kenal orang itu? Jenggot kambing itu mendesah pelan, lalu berkata, saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang dia, dia juga punya julukan, yaitu simpul merah soliter. Petik 2. Semua orang menghirup udara dingin. Hanya sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Solitary Red Knot. Dikatakan bahwa tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, dia bahkan tidak berada di tahap Dewan Hiliti. Namun, orang ini sangat gila. Dia pernah bertarung melawan monster luar angkasa selama sebulan penuh, dan dia bahkan berhasil mengeluarkan darah. Jika seseorang bertemu dengannya, selama mereka tidak segera membunuhnya, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh Solitary Red Knot. Hal ini disebabkan kegigihan orang tersebut terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga tampaknya ia tidak dapat dibunuh. Hal yang paling gila adalah dia menerima misi di Dermaga Universal, yaitu menemukan buah void. Pada akhirnya, dia bersembunyi di luar binatang iblis luar angkasa kelas 7 selama satu tahun tiga bulan. Ketika binatang iblis luar angkasa itu pergi, dia mengambil buah void. Dia berbeda dari yang lain, dan tidak peduli kapan dan di mana, dia akan selalu mengikatkan pita merah di pergelangan tangan kanannya. Orang ini kelihatannya seorang wanita. Aku penasaran apakah dia menyamar. Mungkin dia seorang wanita, dan dia jatuh cinta pada mau uji. Jangan bicara omong kosong, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Meskipun reputasi mau uji akhir-akhir ini meningkat, dibandingkan dengan solitari red knot, dia masih jauh dari itu. Mau uji sudah punya kekasih, janda dari klan cu itu, cek-cek, lembut sekali. Tak jauh dari situ, Bei Shuting mengerutkan kening saat mendengar ini. Ia menduga bahwa dirinya terlalu banyak berpikir. Mau uji di matanya pasti tidak akan bersama seorang janda. Dia mampu menukar hidupnya sendiri dengan seorang pelayan wanita, dia mampu melewati semua kesulitan, dan datang ke domain terpencil lima elemen dari tempat kecil seperti negara bagian Cheng Yu. Bagaimana mungkin orang biasa melakukan itu? Kalau dia disihir oleh seorang janda, bagaimana mungkin dia memiliki tekad yang kuat seperti itu? Dia tanpa sadar menatap Yan, R, namun wajah Yan, R tenang, tanpa tanda-tanda kelainan apapun. Bei Shuting menghela nafas dan berdiri, ayo pergi, kita cari tempat tinggal dulu. Dia masih khawatir tentang Chen Suyin. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Chen Suyin, tetapi tidak ada berita sama sekali. Menghadapi klansia dari Gunung Raja Bintang yang kuat, bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi membantu Chen Suyin. Penginapan di Universal Hall sudah lama tidak ada. Mereka berempat mencari selama setengah hari sebelum menemukan rumah peristirahatan kecil yang sedikit lebih terpencil. Alasan mengapa mereka bisa menemukan rumah peristirahatan ini adalah karena Bei Shuting adalah ahli panggung dewa sejati. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki rumah peristirahatan kecil ini. Rencana awalnya adalah agar setiap orang memiliki kamar sendiri-sendiri, tetapi karena keterbatasan tempat, Bei Shuting dan Yan, R hanya dapat berbagi kamar, sementara Gou Zihan dan Feng Luo Jian berbagi kamar. Kakak Shuting, kau mencariku. Yan, R bertanya dengan lembut setelah memasuki ruangan. Bei Shuting menggelengkan kepalanya dan mendesah, Awalnya, aku memang punya beberapa hal untuk dikatakan kepadamu, tetapi sekarang aku merasa itu tidak penting. Biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya. Setelah beberapa waktu, kita mungkin harus berpisah. Yan, R, bakatmu tidak lebih lemah dariku. Kau harus bekerja keras dan mencoba melangkah ke tahap keabadian duniawi. Jika kamu tidak melangkah ke tahap keabadian duniawi, kamu tidak akan pernah bisa berbicara untuk dirimu sendiri. Ya, Yan, R menjawab dengan hormat. Tiga hari berlalu dengan cepat. Selama tiga hari ini, Mouji telah mengolah teknik lintasan bintang berputar di kamarnya. Teknik lintasan bintang berputarnya telah mencapai tingkat keempat tahap Zuan, pergolakan Qian Kun. Hanya saja level keempat ini jauh lebih rumit daripada beberapa level sebelumnya. Meskipun dia telah mencapai level keempat, bukan berarti dia bisa menggunakannya dengan baik setiap saat. Beberapa hari, bagi Mouji, memang terlalu singkat. Membuka pintu kamar, Mouji melihat Cukian Lou dan rekan-rekannya menunggunya. Di mana Sihan? Mouji tidak melihat Sihan, yang selalu berada di samping Cukian Lou, jadi dia langsung bertanya. Cukian Lou menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada sedikit murung, dia ingin berkultivasi secara tertutup, biarkan saja. Kakak Mo, bisakah kau meminjamkanku beberapa poin kontribusi? Rong He tiba-tiba bertanya. Setelah mengatakan ini, wajahnya memerah, seolah-olah dia sangat malu. Beberapa dari mereka tinggal di sini karena poin kontribusi Mouji, dan sekarang dia masih ingin meminta beberapa poin kontribusi kepada Mouji. Ini terlalu berlebihan. Mouji menatap Rong He dengan curiga. Dia tahu bahwa Rong He, jika tidak ada yang istimewa, pasti tidak akan meminta poin kontribusi padanya. Pangki buru-buru berkata, Begitulah adanya. Di seluruh aula universal, semua orang bertaruh pada pemenang antara kamu dan Yan Yang Dong. Taruhan terbesar adalah 1 banding 3. Mouji bertanya dengan heran, Saudara Pang, maksudmu jika aku menang, aku akan mendapat kompensasi 3 kali lipat. Dia jelas-jelas melukai tangan kultifator tahap dewa kekosongan level 2 itu, tetapi orang-orang masih memandang rendah dirinya. Bukankah ini agak terlalu berlebihan? Cukian Lou berkata, Wuji, sebenarnya tingkat taruhan ini sudah sangat konservatif. Kalau saja kau tidak masuk ke dalam dewan universal, dan tidak melukai penegak hukum huang, mungkin rasio taruhannya bukan 1 banding 3, melainkan pukul 1.30. Lalu jika aku juga bertaruh pada poin kontribusi, jika aku menang, apakah poin kontribusi ini akan ditambahkan ke papan universal? Mouji buru-buru bertanya. Motif utamanya datang ke sini adalah untuk mengumpulkan poin. Cukian Lou menggelengkan kepalanya, tidak akan. Poin kontribusi efektif untuk dewan universal adalah poin kontribusi yang diperoleh pada saat pertama. Poin kontribusi ini termasuk poin kontribusi yang diperoleh dari pertempuran di luar angkasa, menerima misi di Hall of Assignments, del. Poin kontribusi yang diperoleh dari transaksi hanya dapat digunakan untuk transaksi, dan tidak akan ditambahkan ke papan universal. Mouji menyerahkan token universalnya kepada Rong He dengan kecewa, kamu dapat mentransfer sebanyak yang kamu inginkan. Rong He buru-buru berkata, saya hanya butuh 3.000 poin kontribusi. Kalau begitu bantu aku bertaruh untuk menang dengan poin kontribusi yang tersisa. Tidak ada salahnya untuk menggunakannya, Mouji melambaikan tangannya dan berkata. Universal Hall memiliki dua arena utama. Satu adalah panggung deatmatch universal hall, dan yang lainnya adalah panggung tantangan universal hall. Saat Mouji dan rekannya tiba di panggung pertandingan maut, panggung tersebut sudah dipenuhi oleh segala macam kultifator. Untungnya, Mouji adalah seorang peserta, itulah sebabnya dia bisa memasuki tahap deatmatch melalui jalur lain. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk bisa masuk ke bagian depan tahap deatmatch. Saat Mouji tiba, dia melihat Yan Yang Dong perlahan berjalan menaiki panggung deatmatch. Pada saat yang sama, dia berdiri di tengah panggung deatmatch dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pertarungan ini. Tidak ada hakim untuk pertempuran itu, karena memang tidak dibutuhkan seorang hakim. Hanya ada seorang kultifator yang bertanggung jawab, yang berdiri di tepi panggung pertandingan maut dan mengumumkan. Kultifator ini menunggu Yan Yang Dong berdiri di panggung pertandingan maut sebelum mengumumkan dengan lantang, murid aulah awan bintang Gunung Raja Bintang, Yan Yang Dong, memasuki panggung pertandingan maut. Gelombang sorak-sorai antusias terdengar, hampir menghancurkan panggung deatmatch ini. Tunggu aku di depan panggung pertandingan maut, aku akan naik, Mouji berbalik dan berkata kepada Cukian Lou dan yang lainnya. Hati-hati, Cukian Lou dan rekan-rekannya tahu bahwa pada tahap ini, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mundur bahkan jika mereka mau. Mouji mengangguk, dan dengan cara yang sama, dia perlahan menaiki panggung pertandingan maut. Pangkat Universal Board 9951 Mouji, memasuki tahap pertarungan maut. Sang kultifator mengumumkan dengan keras sekali lagi. 316. Saat Mouji melangkah ke panggung, tatapan B Suting tertuju pada Yan R. Satu-satunya orang yang mengenali Mouji di sini adalah Yan R. Meskipun dia telah mendengar berbagai hal tentang Mouji dari Linglong, dia belum pernah melihat Mouji sebelumnya. Yan R. menganggup dengan tenang, saudari Suting, dia memang bernama Mouji, dan dia memang dari istana pencari surga. Pikiran Yan R. terlintas dengan kata-kata yang diucapkan Mouji saat mereka pertama kali bertemu. Ya, ini aku. Yan R., apakah kamu tidak ingat masa lalu? Kakak Mou, meski aku tidak ingat masa lalunya, guru berpesan agar saya mengingat kebaikan Anda. Jika kau tidak menyelamatkanku, aku mungkin sudah mati. Saudaram Mou, ini adalah salam hormat saya. Meskipun saya tahu bahwa dibandingkan dengan anugerah penyelamat hidup Anda, ini tidak ada apa-apanya. Saya harap saudaram Mou tidak akan meremehkan hal-hal ini. Yan R., jika kamu ingin tahu tentang masa lalumu, aku bisa memberitahumu. Saudaram Mou, kakak perempuan memberitahu saya bahwa alasan mengapa kecepatan kultivasi saya lebih cepat daripada orang lain adalah karena hati saya bersih dan murni. Karena hatiku bersih dan murni, tanpa pikiran yang mengganggu. Kalau saja aku tahu tentang masa laluku, aku mungkin tidak akan bisa berkultivasi dengan kecepatan seperti itu. Namun saya tetap sangat berterima kasih kepada saudaram Mou. Terima kasih. Terima kasih nona Yan, R. atas hadiahmu. Aku akan menyimpannya. Sebenarnya, tidak banyak yang terjadi di masa lalu, dan aku sudah melupakan sebagian besarnya. Baiklah, biarkan saja seperti ini. Jika nona Yan, R. mengalami kesulitan di masa mendatang, Anda selalu dapat menemui saya. Di hati saya, saya akan selalu menjadi saudara Anda. Emosi yang tak terlukiskan melintas di hatinya, seperti jarum yang menusuk bagian terdalam hatinya. Kemudian, dia kembali tenang. Yan, R., ada apa? B. syuting merasakan ada yang tidak beres dengan Yan, R., dan langsung bertanya. Yan, R. menggelengkan kepalanya, tidak banyak, aku hanya punya firasat aneh. B. syuting terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Yan, R., mungkin kamu benar. Alasan mengapa kecepatan kultifasi Anda lebih cepat daripada orang lain adalah karena Anda tidak memiliki gangguan. Namun terkadang, kultifasi bukan hanya tentang meningkatkan level kultifasi seseorang. Yan, R. tiba-tiba bertanya, Saudari syuting, guruku berkata kepadaku bahwa setelah aku membangun jiwaku, seiring dengan meningkatnya tingkat kultifasiku, ingatanku tentang masa lalu akan perlahan menghilang. Sekarang aku sudah berada di tahap True Lake level 6, apakah itu berarti aku tidak akan bisa memulihkan ingatanku? Dia bukan orang bodoh, dia tentu tahu apa yang ingin dikatakan B. syuting padanya tadi malam. Meskipun B. syuting menyerah pada menit terakhir, dia tahu apa yang sedang terjadi. B. syuting menggelengkan kepalanya, di alam semesta yang luas ini, ada terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Tidak perlu membicarakan tentang tahap danau sejati Anda. Bahkan jika Anda benar-benar menjadi dewa duniawi atau bahkan dewa bumi, selama Anda masih memiliki obsesi itu di hati Anda, Anda akan dapat memperoleh kembali ingatan Anda. Kalau di dalam hati tidak ada obsesi, kalau tidak pernah berkultifasi pun, ingatan tetap tidak bisa dipulihkan. Aku punya obsesi di hatiku. Yan, R. bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan obsesinya. Ketika dia bersama kakak senior Jinwen, dia mendengarkan kata-kata kakak senior Jinwen setiap hari. Dia melupakan semua hal sepele dan hanya fokus pada kultifasi. Berkultifasi dengan sepenuh hati tanpa gangguan adalah filosofi yang ditanamkan oleh kakak senior Jinwen dalam dirinya. Faktanya, dia memang telah membuat kemajuan pesat dalam kultifasinya karena filosofi ini. Namun, setelah bertemu dengan Suster Suting, ia terpengaruh oleh filosofi Suster Suting. Terkadang, kultifasi bukanlah satu-satunya hal. Ada banyak hal lain yang lebih penting daripada kultifasi. Pola pikirnya perlahan berubah. Apakah karena kakak Suting? Tidak, itu tidak benar. Yan, R segera menggelengkan kepalanya. Pola pikirnya perlahan berubah bukan karena dia bertemu dengan kakak Suting, tetapi setelah dia bertemu dengan penggarap nakal 2705 itu. Kultifator nakal itu menggunakan tubuh dan nyawanya sendiri untuk melindunginya dari bahaya. Hal ini membuatnya perlahan mengerti bahwa selain kultifasi, ada perasaan yang tak terlukiskan. Ingatlah untuk bercocok tanam dengan baik, dan bekerja keras untuk hidup, suaranya kering dan serak. Ia terdengar seperti seorang pengembara yang kesepian di padang pasir, kesepian dan kesepian. Tanpa alasan, hidung Yan, R menjadi masam. Dua tetes air mata menggenang di matanya. Sejak dia mulai berkultifasi, ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti itu. Dia sedang memikirkan Rock Cultivator 2705 itu. Dia tidak mengenalnya, tetapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sebelum dia pergi, dia bahkan mengingatkannya untuk berkultifasi dengan baik, dan bekerja keras untuk hidup. Sebelumnya, dia tidak begitu mengerti kata-kata ini. Baru hari ini, setelah mengalami banyak situasi hidup dan mati, dia akhirnya mengerti berapa banyak darah yang dia gunakan untuk menukar kata-kata ini. Tidak perlu diragukan lagi. Ketika dia bertemu dengannya, bukankah dia baru saja terhuyung-huyung keluar dari pengepungan para pembudidaya alien yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia pergi, bukankah dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sudah berapa lama mereka hanya bertemu. Kematian telah melewatinya dua kali. Di atas panggung, sosok Mouji berangsur-angsur menjadi kabur karena air matanya. Seorang Rock Cultivator 2705 yang tidak dikenalnya bersedia menggunakan nyawanya sendiri untuk menghalangi pukulan mematikan untuknya. Namun, demi meningkatkan level kultifasinya, dia tetap berpikiran jernih. Dia tidak mau menerima kenangan masa lalunya, dan tidak mau mencari tahu siapa Mouji baginya. Apakah benar-benar penting untuk fokus pada kultifasi? Bagaimana jika Mouji itu adalah dermawannya? Dibandingkan dengan Rock Cultivator 2705 itu, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia adalah seorang kultifator yang tidak tahu berterima kasih dan tidak memiliki emosi. Yan, R, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? B. Suiting semakin merasa ada yang salah dengan Yan, R. Yan, R menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Saudari Suiting, jika aku ingin memulihkan ingatan masa laluku, apa yang harus kulakukan? B. Suiting sedikit terkejut, tetapi segera mengerti. Dia membelai rambut Yan, R. Yan, R, sebenarnya, sudah seharusnya kamu ingin memulihkan ingatan masa lalumu. Sejak zaman dahulu, aku belum pernah mendengar seorang ahli menyegel ingatannya untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Kenangan baik atau buruk, semuanya adalah bagian dari pengembangan diri. Saya menyebutnya pengembangan hati. Kalau kamu tidak mengungkitnya, aku tidak akan mengatakan semua ini kepadamu. Berkultifasi tanpa gangguan itu cepat, tetapi seorang kultifator tanpa setan batin apapun, saya rasa dia tidak dapat melangkah jauh di masa mendatang. Mengolah setan dalam diri seseorang adalah bagian penting dari kultifasi seseorang. Hanya dengan setan di dalam diri, dan mengatasinya, seseorang dapat lebih memahami, dan melangkah lebih jauh. Saya mengerti, Suster Suiting. Yan, R. mengangguk. Sebelumnya, dia tidak mengerti apa yang dikatakan Rock Cultivator 2705. Setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya mengerti apa artinya bekerja keras untuk hidup. Tidak sulit bagimu untuk memulihkan ingatanmu. Saat aku maju ke tahap abadi duniawi, aku akan membawamu ke lembah dokter abadi untuk menemukan San Yisheng. Ku dengar tidak pernah ada pasien yang tidak bisa disembuhkannya. Di benua Zenmo, dia adalah dokter abadi terkuat. Kata B. Suiting. Yan, R. menjawab dengan, N, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke arena pertandingan maut. Di sisi Deatmatch Arena, kultifator yang bertugas mengumumkan melihat bahwa Mo Uji dan Yan Yang Dong sudah berdiri di Deatmatch Arena, jadi dia mundur. Dia melambaikan tangannya dan mengumumkan dengan keras, pertempuran, dimulai. Yan Yang Dong perlahan memutar cincin penyimpanan di tangannya, dan sebuah tombak kuno muncul di tangannya. Saat tombak kuno itu muncul, ia memicu gelombang jeritan. Sejujurnya, di antara para kultifator, tidak banyak yang menggunakan senjata spiritual seperti tombak kuno. Sebaliknya, di medan perang fana, ada banyak jenderal militer yang suka menggunakan senjata ini. Yan Yang Dong memiliki penampilan rata-rata, dengan wajah persegi. Namun sambil memegang tombak kuno, mengenakan jubah kultifator ruang angkasa, dan berdiri di arena pertandingan maut, dia memang tampak agung dan mendominasi. Setidaknya penampilan ini akan memberinya banyak poin. Mo Uji membuka tangannya, dan palu baja segi delapan muncul di dalamnya. Dia tidak langsung menyerang, tetapi menunggu Yan Yang Dong menyerang. Yan Yang Dong juga tidak langsung menyerang, tetapi menatap Mo Uji sambil tersenyum tipis, tahukah kau mengapa aku menantangmu berduel. Seorang wanita rendahan tidak layak bagiku melakukan ini, tetapi kematianmu telah banyak membantuku, jadi aku memutuskan untuk membiarkanmu mati dengan bermartabat. Mo Uji menghela nafas dalam hatinya. Memang, tidak semua orang seperti Pang Ki. Sekarang dia tidak melakukannya, dan Yan Yang Dong jelas juga tidak akan melakukannya. Sudah kuduga kau tak akan memberitahuku, karena jika kau memberitahuku, dan kau mati, aku akan menyebarkan berita itu, kata Mo Uji acuh tak acuh. Yan Yang Dong terkeke, dan berkata dengan suara rendah, provokasimu tidak buruk, tapi aku tertipu. Biar ku beritahu, alasan mengapa aku ingin membunuhmu adalah karena keberuntunganmu tidak bagus. Kau benar-benar berhasil melangkah ke Papan Universal. Tahukah Anda imbalan apa yang akan diberikan keluarga saya jika saya berhasil masuk ke Papan Universal, atau jika saya membunuh seseorang di Papan Universal. Kau tidak akan pernah tahu. Saat Yan Yang Dong berbicara, sosoknya telah berubah menjadi sepuluh, dan langit yang penuh dengan bayangan tombak menyelimuti seluruh panggung duel. Bayangan tombak itu datang begelombang demi begelombang, seperti daun-daun musim gugur yang tak berujung yang tersapu oleh angin musim gugur. Itu terjadi terus-menerus, tetapi juga membawa aura pembunuh. Para penonton di bawah panggung duel mulai berteriak. Teknik tombak ini memang milik klan Yan. Bagaimana seorang kultifator biasa bisa menampilkan bayangan tombak yang begitu kuat dan mematikan? Saat bayangan tombak Yan Yang Dong muncul, Mo Uji dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari orang ini. Dia tidak berada di tahap True Lake Level 4, juga tidak di tahap True Lake Level 5 atau 6 seperti dugaan Chu Kian Lou. Orang ini jelas berada di tahap True Lake Level 9. Aura yang menindas itu dipadukan dengan bayangan tombak mengubah panggung duel menjadi ruang kematian. Para penonton di bawah panggung mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi Mo Uji, yang berada di tengahnya, dapat merasakan betapa mengerikannya hal itu. Tidak heran orang ini bisa membunuh seorang ahli tahap Dewa Nihiliti Level 1. Bahkan seorang ahli tahap Dewa Nihiliti Level 3 akan merasa sulit untuk menunjukkan kekuatan aslinya di bawah bayangan tombak Yan Yang Dong. Alasan mengapa dia berani menantang Mo Uji adalah karena dia tahu bahwa dia pasti akan menang. Mo Uji mendengus, dan palu baja segi delapannya segera menyapu potongan-potongan dinding energi unsur. Untuk membunuhnya, seseorang membutuhkan gigi yang bagus. Boom, boom, boom. Bayangan tombak itu mendarat di dinding energi unsur Mo Uji, menyebabkan ledakan di udara. Bibir Yan Yang Dong melengkung membentuk ekspresi jijik. Dia memang seorang kultifator nakal, dia bahkan tidak memiliki satu keterampilan pun. Menggunakan dinding energi unsur yang kuat untuk bertahan melawan bayangan tombaknya, sederhananya, seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. 317. Para pembudidaya yang bisa datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran tentu memiliki pandangan ke depan yang baik. Ketika Mo Uji menggunakan dinding energi unsur untuk menghalangi ruang niat membunuh bayangan tombak Yan Yang Dong, semua orang tahu bahwa Mo Uji telah kalah. Sekalipun dinding energi unsurnya kuat, ia menghabiskan banyak energi. Tidak ada kultifator yang dapat terus-menerus menggunakan dinding energi unsur untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi, perlindungan dinding energi unsur itu seperti kotoran burung pipit. Hanya bagian depannya yang kokoh, bagian belakangnya tidak. Saat pertempuran berlanjut, konsumsi energi unsur meningkat, dan dinding energi unsur secara alami menjadi lebih lemah. Pada akhirnya, dia terbunuh dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Terlebih lagi, selain dinding energi unsur, Mo Uji tidak memiliki teknik palu apapun. Palu raksasa itu diayunkan ke depan. Bagaimana mungkin ia bisa melawan teknik tombak klan Yan? Ledakan, palu baja segi delapan milik Mo Uji terayun keluar, menyebabkan bayangan tombak yang tak berujung itu terhenti sejenak, lalu bayangan tombak itu pun meledak. Sosok Yan Yang Dong tampak jelas di bawah palu baja segi delapan milik Mo Uji. Yan Yang Dong tertegun sejenak. Setelah Mo Uji menggunakan dinding energi elemental untuk memblokir niat membunuh bayangan tombaknya, palunya masih memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia sama seperti dirinya, menyembunyikan kekuatan aslinya? Bagaimanapun, terhadap palu Mo Uji yang datang, Yan Yang Dong hanya bisa memilih untuk menerimanya secara langsung. Energi unsur yang dahsyat saling berbenturan, dan Mo Uji serta Yan Yang Dong keduanya terpental. Keduanya bertabrakan di tepi barisan pertahanan Deat Match Arena, dan berdiri kokoh sekali lagi. Terdengar suara tertahan-tahan dari bawah panggung. Ketika Mo Uji menggunakan dinding energi elemental, semua orang mengira Mo Uji akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan akhirnya akan dibunuh oleh Yan Yang Dong. Namun, situasi tiba-tiba berubah. Pada akhirnya, ketika energi unsur keduanya bertabrakan, mereka berdua terpental dan kini kekuatan mereka seimbang. Kau memang memiliki kemampuan untuk memasuki dewan universal, dan layak bagiku untuk menggunakan kekuatanku yang sebenarnya untuk membunuhmu. Aku harap kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu tadi, atau kau akan menyesal datang ke arena pertandingan maut, Yan Yang Dong menyekadara dari sudut mulutnya, dan sikap acuh-ta'acuh serta penghinaannya sebelumnya menghilang tanpa jejak. Dia tahu bahwa Mo Uji kuat, tetapi dia masih terkejut bahwa Mo Uji sekuat ini. Perlu diketahui bahwa Mo Uji mampu bertarung secara seimbang dengannya bahkan setelah menggunakan dinding energi elemental. Ini berarti bahwa danau energi elemental Mo Uji tidak jauh lebih lemah darinya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Ia telah memperoleh kesempatan dan berada di tahap True Lake Level 9. Hanya sedikit orang di tahap yang sama yang dapat menandinginya di danau unsur. Namun, orang biasa seperti Mo Uji ternyata bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Meskipun Mo Uji juga berada di tahap True Lake Level 9, itu tetap merupakan prestasi yang luar biasa. Saat Yan Yang Dong berbicara, dia melangkah maju. Dia mengayunkan tombak di tangannya, sementara tangan lainnya terus-menerus membentuk berbagai segel tangan. Walaupun dia berkata bahwa dia berharap Mo Uji tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia percaya bahwa Mo Uji telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak peduli seberapa kuat Mo Uji, dia tidak akan pernah melangkah ke tahap Dewa Ketiadaan. Dia tidak percaya bahwa seorang kultifator tahap danau sejati akan mampu menang bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat Yan Yang Dong mengacungkan tombaknya, gerakan tangannya menjadi semakin rumit. Panggung yang awalnya jelas juga menjadi kabur. Seolah-olah ada sesuatu yang lain di atas panggung. Penonton hanya bisa melihat sosok mereka berdua yang samar-samar. Ini adalah pencairan energi unsur, pengisian spasial, seseorang di bawah panggung berseru. Setelah seruan ini, mata banyak orang berbinar. Tampaknya pertempuran ini benar-benar sepadan. Mereka benar-benar melihat seorang kultifator tahap danau sejati mencairkan energi unsurnya dan menggunakan pengisian spasial. Pencairan energi elemental, pengisian spasial. Pada kenyataannya, seorang kultifator tahap danau sejati mencairkan energi elementalnya. Energi elemental yang mencairkan itu bahkan lebih kuat. Namun, ini bukan inti persoalannya. Inti persoalannya adalah bahwa begitu energi unsur yang mencair memenuhi suatu ruang tertentu, maka ruang tersebut akan menjadi kental dan berat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ruang ini terkendali. Penekanan dan pengikatan spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang kultifator tahap dewa nihiliti lingkaran besar. Itu adalah teknik yang digunakan oleh para kultifator tahap dewa sejati dan para ahli tahap abadi duniawi. Seorang kultifator tahap danau sejati hanya dapat menggunakan auranya untuk meniru sedikit hal ini. Untuk benar-benar mengikat ruang, seseorang harus mencairkan energi unsur dan menggunakan pengisian spasial. Akan tetapi, banyak kultifator tidak mampu melancarkan jurus mematikan tersebut bahkan setelah maju ke tahap dewa kehampaan. Saat kedua siluet di panggung semakin kabur, semua orang tahu bahwa Mouji sudah tamat. Begitu pengisian spasial semacam ini mencapai level tersebut, itu setara dengan mengendalikan ruang di panggung secara penuh. Orang lain di panggung hanya bisa membiarkan dirinya diinjak-injak. Aduh, sayang sekali kita tidak bisa melihat pertempuran yang sebenarnya. Kalau tidak, pasti akan lebih menarik. Kultifator jahat itu, Mouji, mati dengan bermartabat. Dia benar-benar memaksa keluar energi unsur klanian yang mencair, pengisian spasial. KK, bagaimana kamu begitu yakin bahwa Mouji akan mati? Baru saja, saat dia diselimuti bayangan tombak dan menggunakan dinding energi unsur, bukankah kau juga berpikir kalau dia akan mati? Apa yang terjadi pada akhirnya? Pencairan energi unsur, pengisian spasial, dan bayangan tombak adalah dua hal yang benar-benar berbeda, oke? Jika itu kamu, apakah kamu punya cara untuk melarikan diri? Saya tidak punya cara, jadi saya tidak memenuhi syarat untuk naik panggung. Orang di atas panggung adalah pakar di Dewan Universal. Apakah menurut Anda semudah itu untuk masuk ke Dewan Universal? Terus, ada banyak sekali orang di tiga klan besar yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam Dewan Universal. Hanya saja mereka dibatasi oleh aturan klan sehingga mereka tidak diizinkan memasuki medan perang Star Wars kecuali mereka mencapai level tertentu. Diskusi dan pertengkaran terjadi di bawah panggung, tetapi hal ini tidak memengaruhi Mo Uji dan Yan Yang Dong sama sekali. Tidak perlu membicarakan tentang pengisian spasial Yan Yang Dong, Mo Uji telah melihat teknik pengikatan spasial yang sesungguhnya lebih dari sekali. Yan Yang Dong mengira Mo Uji tidak menahan diri dan mengerahkan segenap kemampuannya. Kenyataannya, Mo Uji tidak benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Malah, ia hanya menggunakan 70 persen kekuatannya. Selain itu, ia tidak menggunakan jurus pamungkasnya. Pada saat ini, Yan Yang Dong menggunakan spatial field, yang merupakan hal yang diinginkan Mo Uji. Dia hanya menggunakan dinding energi elemental untuk menopang ruang di sekitarnya, dan bahkan tidak melakukan serangan balik. Dia harus membunuh Yan Yang Dong. Akan lebih baik jika tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Sekarang Yan Yang Dong sedang mencari kematian, Mo Uji tidak bisa menyalahkannya. Bibir Yan Yang Dong melengkung membentuk senyum dingin. Menggunakan dinding energi unsur untuk menghalangi energi unsur cairnya. Pengisian spasial, keke. Sudah waktunya. Di ruang yang dipenuhi energi unsurnya ini, Yan Yang Dong bagaikan hiu di dalam air, menerkam ke arah Mo Uji. Tombak di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya, dan seberkas cahaya ini melesat ke arah tenggorokan Mo Uji. Ketika ditembakkan, hanya ada satu sinar cahaya. Saat Mo Uji melihat cahaya tombak ini, sinar cahaya ini telah terbagi menjadi dua. Lalu, dua berubah menjadi empat, dan empat menjadi delapan. Dalam sekejap, Mo Uji terkunci sepenuhnya di tempatnya oleh cahaya tombak itu. Di mata Yan Yang Dong, jika ruang ini adalah danau miliknya, dan dia adalah hiu, maka Mo Uji adalah bebek yang tidak bisa berenang di air. Pada saat ini, Mo Uji hanyalah orang mati di matanya. Saat cahaya tombak itu telah sepenuhnya terkunci pada Mo Uji dan hendak menyentuh pakaian Mo Uji, Yan Yang Dong tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak peduli seberapa lemah Mo Uji, dia seharusnya tidak bisa bergerak di ruang energi elementalnya. Paling-paling, pergerakan Mo Uji akan menjadi lebih lambat di ruang energi elementalnya. Untungnya, pada saat ini, Mo Uji bergerak. Palu besar di tangannya perlahan terangkat, seolah-olah bergerak dalam gerakan lambat. Yan Yang Dong menghela napas lega. Memang benar. Ada yang tidak beres. Yan Yang Dong terkejut saat mengetahui bahwa cahaya tombaknya tidak menembus tubuh Mo Uji seperti yang diharapkannya. Cahaya tombak yang paling kuat hanya berhasil merobek pakaian Mo Uji, dan tidak ada setetes darah pun yang terlihat. Dinding energi elemental yang mengelilingi tubuh Mo Uji kini terkonsentrasi di kepalanya. Semua cahaya tombak yang ditembakannya ke kepala Mo Uji terhalang oleh dinding energi elemental. Dia samar-samar bisa melihat bahwa dinding energi unsur Mo Uji memancarkan warna ungu samar, seolah-olah itu adalah bercak energi ungu. Yan Yang Dong menghirup udara dingin. Untuk menggunakan dinding energi unsur guna menghalangi cahaya tombaknya, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan. Tidak perlu membicarakannya sekarang, bahkan jika dia benar-benar maju ke tahap dewa kehampaan, dia mungkin tidak akan mampu menandingi Mo Uji. Bagaimana Mo Uji bisa setara dengannya sebelumnya? Mo Uji tidak hanya menyembunyikan tingkat kultifasinya, dia menyembunyikannya bahkan lebih dalam darinya. Tidak peduli seberapa lambatnya palu baja oktagonal itu, ia tetap turun. Yan Yang Dong tahu bahwa Mo Uji tidak akan membiarkannya menghindar dengan mudah. Namun, dia sudah menggunakan jurusnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menghindar. Benar saja, saat Yan Yang Dong menghindar, 10 sambaran petir dahsyat meledak di sampingnya. Boom-boom-boom. Ledakan dahsyat itu merobek banyak luka berdarah di tubuh Yan Yang Dong. Suara ledakan yang sama terdengar di bawah kaki Mo Uji. Pada saat ini, Yan Yang Dong akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan karena bayangan tombaknya tidak mengenai Mo Uji. Itu karena selain bayangan tombak yang diarahkan ke kepala Mo Uji, bayangan tombak lainnya ditarik ke tanah oleh Mo Uji. Keterampilan sihir macam apa ini? Itu benar-benar dapat menarik keluar bayangan tombaknya. Tidak, ini bukan keterampilan sihir, tetapi seni sakral. Saat memikirkan seni sakral, pikiran Yan Yang Dong berdengung. Klan Yan-nya adalah satu dari tiga klan besar di Gunung Raja Bintang, tetapi mereka hanya memiliki seni sakral semu. Dia telah memperoleh warisan yang tak tertandingi, tetapi dia tidak memperoleh seni sakral. Mo Uji benar-benar tahu seni sakral. Kalau dia tahu Mo Uji menguasai seni sakral, dia tidak akan menantang Mo Uji berduel kecuali kalau dia gila. Berhenti. Aku mengaku kalah, luka para akibat sambaran petir membuat Yan Yang Dong memuntahkan setegup darah setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu. Bagus, satu kata Mo Uji membuat Yan Yang Dong menghela nafas lega. Untungnya, klan Yan masih memiliki kekuatan. Sebelum pikiran ini sempat terbentuk, palu segi delapan besar mendarat di kepalanya. Kamu, mata Yan Yang Dong hampir terbelalak. Dia tidak menyangka Mo Uji tidak akan berhenti meskipun dia berkata ya. Mo Uji berkata dengan lemah, aku setuju kau mengaku kalah, tapi aku tidak mengatakan aku tidak akan membunuhmu. Kalau aku tidak membunuhmu di panggung The Ad Match, apakah kau pikir aku sebodoh dirimu? Sejujurnya, dengan teknik tombak dan kendalimu atas angkasa, jika kau pergi ke medan perang Star Wars untuk berlatih, tidak akan semudah itu bagiku untuk membunuhmu hari ini. Aku bahkan mungkin tidak bisa membunuhmu. Kau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati. Sebelum Yan Yang Dong bisa mendengar kata terakhir, dia telah tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Mo Uji membuka telapak tangannya dan palu baja segi delapan disimpan di cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia menyimpan cincin penyimpanan Yan Yang Dong. Ini adalah rampasan perangnya. Yan Yang Dong memang merupakan ahli puncak di tahap danau sejati, tetapi dibandingkan dengannya, dia masih sedikit kurang. Terlebih lagi, semua kemampuannya diperoleh melalui pertarungan dan pembunuhan, bukan melalui kultivasi tertutup. Dia tidak berbicara membabi buta karena jika Yan Yang Dong telah melatih dirinya di medan perang Star Wars, akan sangat sulit baginya untuk membunuh lawannya dengan teknik tombak itu. Mengenai membiarkan Yan Yang Dong pergi, dia bahkan tidak memikirkannya. Paling banyak, hanya ada satu orang yang selamat di tahap The Ad Match. Jika dia melepaskan Yan Yang Dong dan seseorang membunuhnya karena tidak mengikuti aturan tahap pertandingan maut, dia bahkan tidak akan bisa memperbaiki keluhannya. Menantang peraturan Universal Hall, KK, mungkin kalau dia sudah kuat nanti, dia tidak akan peduli lagi dengan hal-hal seperti itu. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Setelah kematian Yan Yang Dong, tahap pertandingan maut berangsur-angsur menjadi jelas. Ketika semua orang melihat dengan jelas bahwa kepala Yan Yang Dong hancur dan orang yang berdiri di panggung pertandingan maut adalah Mo Woo Ji, seluruh tempat berubah menjadi sunyi-senyap. Setelah momen ini, keributan dan sorak-sorai yang lebih keras pun terdengar. Pada saat ini, Mo Woo Ji benar-benar terkenal di Aula Universal, bahkan lebih terkenal daripada saat ia menduduki peringkat 9.951 di Papan Universal. Tidak semua kultifator yang bisa membunuh Yan Yang Dong berani melakukannya. Hanya hasil yang tidak terduga seperti itu yang dapat memuaskan keinginan semua orang karena seseorang telah membunuh kultifator jenius dari klan Yan, Yan Yang Dong. Kultifator yang memimpin duel itu bereaksi cukup lama sebelum berteriak, duel ini, Mo Woo Ji menang. Adapun yang kalah, tidak peduli apapun nama belakangnya, tidak seorang pun akan mengingatnya saat ini. Kakak Mo, kamu menang. Pangki dan rekannya berjalan dengan gembira, memeluk Mo Woo Ji dan pergi melalui lorong di tepi panggung pertandingan maut. Mo Woo Ji, aku merasa kamu kurang memiliki keterampilan. Tidak peduli jenis peralatan spiritual apa yang kamu gunakan, tanpa keterampilan untuk melengkapinya, perbedaannya terlalu besar dibandingkan dengan yang lain. Alasan mengapa Anda mampu mengalahkan Yan Yang Dong sebagian besar disebabkan oleh aturan klan Yan. Kalau tidak, bahkan jika kamu menang, kamu tidak akan menang secepat itu. Setelah kembali ke Universal Pirin, Cuk Yan Lou adalah orang pertama yang menunjukkan kekurangan Mo Woo Ji. Saudari Kian Lou, apa hubungannya dengan peraturan keluarga Yan? Rong He bertanya dengan bingung. Cuk Yan Lou menjelaskan, peraturan klan Yan menyatakan bahwa mereka yang tidak berada di tahap danau sejati level 7 tidak diizinkan memasuki medan pertempuran hampa. Yan Yang Dong tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya sehingga ia tidak dapat menampilkan potensinya secara penuh dalam pertempuran. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa metode yang ia gunakan tidak tepat. Kalau lawannya orang biasa, cara apapun yang dipakai, tidak akan ada pengaruhnya. Namun, Woo Ji baru saja kembali dari medan perang Star Wars dan bahkan menduduki peringkat di Dewan Universal. Pengalaman pertempuran Woo Ji pasti jauh lebih kaya daripada miliknya. Dalam hati Cuk Yan Lou, bahkan jika Mo Woo Ji tidak datang ke medan perang Star Wars, pengalaman bertempurnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang kebanyakan. Dia telah menyaksikan sendiri kemampuan Mo Woo Ji, dan itu jelas tidak bisa digambarkan sebagai kultivasi. Mata Cuk Yan Lou sangat tajam saat dia melihat langsung permasalahannya. Tentu saja, Mo Woo Ji tahu di mana kelemahannya. Bahkan jika Cuk Yan Lou tidak menyebutkannya, dia tetap ingin bertanya di mana dia bisa membeli keterampilan sihir. Yang kurang darinya bukanlah teknik palu, tetapi teknik tongkat. Kakak Cu, apakah kau tahu di mana aku bisa membeli keterampilan sihir yang lebih baik? Mo Woo Ji bertanya dengan tergesa-gesa. Cuk Yan Lou menjawab, aku baru saja akan menceritakan hal ini kepadamu. Belum lama ini, ada medan perang Star Wars dan aku yakin kamu ikut serta di dalamnya. Sejumlah besar harta langka muncul dalam perang ini dan Universal Hall akan mengadakan lelang dalam beberapa hari. Saya sarankan Anda berpartisipasi dalam pelelangan ini karena mungkin ada keterampilan sihir tingkat bumi. Bukankah sebelumnya Anda mempertaruhkan poin kontribusi ruang Anda pada kemenangan Anda? Dengan rasio 1 banding 3, Anda seharusnya memiliki poin kontribusi yang cukup untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Tatapan Mo Woo Ji tertuju pada Rong He. Ketika Rong He mendengar tentang poin kontribusi taruhan, dia langsung bersemangat. Benar sekali, benar sekali. Aku akan bergegas dan mengambil kemenanganku. Ayo pergi bersama. Pang Ki ikut berdiri. Teman Daomo, apakah kamu ada di sekitar? Yu Kiani dari Universal Hall sedang berkunjung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di telinga semua orang, seolah-olah orang itu berada tepat di depan mereka. Mo Woo Ji segera berdiri dan mengepalkan tangannya ke arah pintu. Mo Woo Ji memberi salam kepada Senior Yu. Saat Mo Woo Ji mendengar suara ini, dia tahu bahwa itu milik penegah hukum berjanggut kuning tahap dewa sejati. Orang ini benar-benar datang dengan cepat. Dia baru saja menyingkirkan Yang Yang Dong dan orang ini sudah datang. Mo Woo Ji bertanya-tanya penjelasan macam apa yang akan diberikan orang ini kepadanya. Aku akan pergi bersama Pang Ki dan yang lainnya. Chu Kian Lou juga berdiri. Ketika Mo Woo Ji membuka pintu, pria berjanggut kuning sudah berdiri di depan pintunya. Chu Kian Lou dan yang lainnya buru-buru membungkuh dan mengucapkan selamat tinggal. Senior Yu, silakan masuk. Mo Woo Ji mengundang Yu Kiani ke kediamannya. Yu Kiani tidak berdiri dengan sopan. Setelah masuk dan duduk, dia berkata, Teman kecil Mo, kamu telah mengalami pertemuan yang luar biasa dan menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Mo Woo Ji berkata tanpa daya, Senior Yu, kamu hanya mengolok-olokku. Seharusnya aku yang merasa terganggu setelah satu pertempuran. Aku tidak percaya kalau klanian tidak akan mencariku. Yu Kiani tertawa dan mengganti topik pembicaraan, Aku yakin prestasi masa depan teman kecil Mo akan luar biasa. Hari ini, aku di sini untuk menceritakan kepadamu tentang penyelidikanku tiga hari yang lalu. Mo Woo Ji mengepalkan tangannya dan berkata, Senior Yu, silakan bicara. Yu Kiani mengangguk, setelah penyelidikan, memang Jing Jiangsan dari klan Jing yang memulai serangan terhadapmu. Namun, Jing Jiangsan sangat licik dan telah melarikan diri dari Aula Universal. Saya telah mengirimkan pemberitahuan di Aula Universal bahwa Jing Jiangsan, Jing Danwu, dan Jing Kiliang akan ditambahkan ke daftar pencarian orang di Aula Universal. Terima kasih, penegak hukum Yu. Mo Woo Ji mengepalkan tangannya lagi. Mo Woo Ji tertawa dingin di dalam hatinya. Hasilnya sesuai dengan dugaannya. Dia tidak keberatan. Dia juga tahu bahwa Yu Kiani berinisiatif datang ke sini karena dia merasa Mo Woo Ji memiliki potensi besar. Yu Kiani tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi dia datang ke sini untuk memberi Mo Woo Ji sedikit muka. Harga diri harus diperjuangkan sendiri. Jika Universal Hall tidak mau menangkap seseorang, dia akan melakukannya sendiri di masa mendatang. Sekalipun yang datang ke sini adalah sebuah wajah, seorang penegak panggung dewa sejati dari Aula Universal tidak memiliki banyak wajah. Kalau begitu, aku permisi dulu. Nada bicara Yu Kiani acuh tak acuh saat dia berbalik untuk pergi. Dia memang datang ke sini untuk memberi sedikit muka pada Mo Woo Ji, tetapi Mo Woo Ji tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Sebagai seorang ahli tahap dewa sejati, dia tidak akan sejauh itu mengjilat seorang kultifator tahap danau sejati. Dia sangat puas karena Mo Woo Ji memanggilnya Senior Yu. Ini berarti Mo Woo Ji sangat cerdas dan bersedia membangun hubungan baik dengannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengumumkan hukumannya, Mo Woo Ji akan segera mengubah cara dia menyapanya. Ini jelas menunjukkan bahwa Mo Woo Ji tidak ingin terus membangun hubungan baik dengannya. Kalau begitu, mengapa dia harus tinggal di sini dan bicara omong kosong? Tidak peduli seberapa besar potensi seorang kultifator, akan sulit baginya untuk berumur panjang. Bagaimana dia bisa bertahan jika menyinggung klan Yan kali ini? Mo Woo Ji sama sekali tidak peduli dengan sikap Yu Kiani. Dia mengerti bahwa Yu Kiani tidak ingin menyinggung klan Yan. Namun, orang ini tidak ingin menyinggung klan Yan, tetapi ingin membangun hubungan baik dengannya. Ia tidak membutuhkan teman yang tidak dapat menolongnya saat ia membutuhkan pertolongan, tetapi ingin mengandalkannya saat ia menjadi kaya di masa depan. Dia bahkan tidak peduli untuk berpura-pura bersikap sopan. Apakah dia mencoba mengjilat Yu Kiani agar bisa membantunya saat dia menjadi lebih kuat di masa depan? Dia, Mo Woo Ji, tidak semurah itu. Di Aula Nebula Gunung Raja Bintang, kepala ola Yan Pingzi tengah menatap peta langit berbintang besar yang melayang di hadapannya. Pada saat ini, seorang penjaga di pintu tiba-tiba berbalik dan membungkuk. Ketua ola, Patriark baru saja mengirim pesan, meminta agar ketua ola segera pergi ke ola konferensi klan Yan. Yan Pingzi mengalihkan pandangannya dari peta langit berbintang dan bertanya dengan suara rendah, apakah dia menyebutkan alasannya. Penjaga itu buru-buru berkata, Saya tidak tahu. Saya hanya menerima pesan yang meminta Hallmaster untuk kembali secepatnya. Yan Pingzi mengangguk, Baiklah, saya mengerti. Jangan terkecoh dengan kenyataan bahwa bawahan ini berdiri di pintu aulanya, siap dipanggil kapan saja. Kenyataannya, orang ini adalah anggota klan Yan, dan tidak berada di bawah yurisdik sil langsung Yan Pingzi. Karena itu, dia tidak perlu memberitahukannya, sang kepala balai, banyak informasi. Yan Pingzi meninggalkan ola nebula Gunung Raja Bintang. Hanya dalam waktu setengah jam, ia memasuki aula konferensi klan Yan. Setiap satu dari tiga klan besar memiliki susunan transfer untuk meninggalkan Gunung Raja Bintang. Seringkali, mereka bahkan tidak perlu memberitahu Star Lord sebelum pergi. Saat Yan Pingzi memasuki aula konferensi klan, dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Klan Yan hanya akan memiliki sejumlah tetua dan senior yang berkumpul bersama saat mereka memberikan penghormatan kepada leluhur mereka. Yan Pingzi memberi hormat pada Sang Patriark, memberi hormat pada tetua agung, Yan Pingzi pertama-tama membungkuk pada dua orang di ujung meja, sebelum berjalan ke tempat duduk di sebelah kiri. Di Gunung Raja Bintang, Yan Pingzi merupakan salah satu dari sepuluh kepala aula, dan juga merupakan panglima nomor satu pasukan awan bintang, pasukan awan bintang. Namun, di klan Yan, dia paling banyak menduduki peringkat ketiga. Di atasnya adalah Patriark, Yan Kiren, dan tetua agung, Yan Yang. Pingzi, kau sudah di sini. Silakan duduk, Patriark Yan Kiren menganggup dengan hangat kepada Yan Pingzi. Apa yang telah terjadi? Yan Pingzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Akhir-akhir ini, dia telah mempelajari peta langit berbintang itu. dan tidak terlalu memperhatikan klan Yan. Yan Kiren berkata pada seorang pria pendek dan gemuk di sebelah kanannya, Gao Kei, jelaskan situasinya pada Pingzi. Yan Gao Kei berdiri, membungku pada Yan Pingzi, dan berkata, belum lama ini, keturunan langsung klan Yanku, Yan Yang Dong, terbunuh di panggung duel Aula Universal. Jantung Yan Pingzi berdebar kencang, tetapi itu bukan karena betapa pentingnya Yan Yang Dong. Sebenarnya, meskipun Yan Yang Dong adalah keturunan langsung, kematiannya tidak akan menyebabkan keributan besar. Masalahnya, siapa yang punya nyali untuk membunuh keturunan langsung klan Yan? Siapa orang itu? Yan Pingzi bertanya dengan tegas. Yan Kiren memberi isyarat kepada Yan Gao Kei untuk duduk, dan berkata, orang yang membunuh Yang Dong adalah seorang kultifator nakal yang baru saja memasuki Dewan Universal. Jabatannya sedikit lebih rendah, 9.951. Ini bukan inti persoalannya, inti persoalannya adalah, tahukah kau apa yang dikenakan Yang Dong padanya? 319. Mata Yan Kiren tampak memancarkan percikan saat dia berkata, bajingan ini sebenarnya punya tiga kunci bulan sabit. Apa? Sebagian besar orang yang duduk di aula klan Yan berdiri karena terkejut. Yan Pingzi bahkan berseru kaget. Patriark, apakah kamu yakin ini adalah kunci bulan sabit yang dapat digunakan di Istana Abadi Bulan Sabit? Yan Pingzi mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri saat dia bertanya. Yan Kiren mengangguk, benar sekali, ini adalah kunci bulan sabit dari Istana Abadi Bulan Sabit. Keluarga Yan memperoleh kunci setengah bulan 3.000 tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, Yan Kiren menoleh ke para tetua dan berkata, semuanya, silakan duduk. Masalah ini menyangkut masa depan klan Yan kita. Kita tidak boleh terburu-buru. Meskipun semua orang telah duduk, napas mereka yang tergesa-gesa masih menunjukkan bahwa mereka tidak merasa damai. Bagaimana tiga klan besar Gunung Raja Bintang muncul? Bukan karena Gunung Raja Bintang maka muncul tiga klan besar, tetapi karena Istana Abadi Half Moon. Istana Abadi Bulan Sabit hanya muncul sekali setiap 3.000 tahun. Konon katanya ada 99 pintu di dalamnya. Selain pintu terakhir, 98 pintu lainnya semuanya bisa dibuka dengan kunci Bulan Sabit. Oleh karena itu, terdapat total 100 kunci Bulan Sabit di Istana Abadi Bulan Sabit. Dua kunci Bulan Sabit dari 100 kunci Bulan Sabit ini akan membentuk sebuah lingkaran. Namun, hanya dua dari kunci setengah bulan itu yang dapat menyatu dengan sempurna. Bahkan jika seseorang mencoba menggunakan kekuatan, mereka tidak akan dapat dipisahkan. Kedua kunci Bulan Sabit yang dapat menyatu dengan sempurna ini adalah kunci untuk membuka pintu terakhir Istana Abadi Bulan Sabit. Setiap pintu Istana Abadi Half Moon berisi harta karun yang berharga di dalamnya. Ada yang punya satu, ada yang punya banyak. Kala itu, klan Yan, klan Xia, dan klan Moe semuanya memperoleh kunci Bulan Sabit. Setelah mereka memasuki Istana Abadi Bulan Sabit, mereka masing-masing membuka satu pintu. Karena ketiga kunci Bulan Sabit ini, terciptalah tiga klan besar di Gunung Raja Bintang. Setelah sekian tahun, jumlah pintu yang dibuka bertambah. Tentu saja, jumlah pintu yang tidak dibuka pun berkurang. Demikian pula, jumlah kunci setengah bulan juga berkurang. Itulah sebabnya ketika Yan Kiren mengatakan bahwa Yan Yang Dong memiliki tiga kunci Bulan Sabit, semua orang sangat bersemangat. Yan Kiren bahkan lebih marah. Yan Pingzi menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, mengapa Yang Dong memiliki tiga kunci Bulan Sabit? Karena dia memiliki tiga kunci Bulan Sabit, mengapa dia ingin pergi ke Aula Universal sekarang? Tempat seperti Istana Abadi Half Moon, hanya beberapa klan besar yang mengetahuinya. Sekte kecil biasa dan bahkan orang biasa tidak akan pernah mendengarnya. Yan Pingzi bingung karena Istana Abadi Bulan Sabit baru akan dibuka dalam beberapa tahun lagi. Bahkan jika Yan Yang Dong ingin menjual tiga kunci Bulan Sabit secara diam-diam, dia tidak akan bisa memasuki Istana Abadi Bulan Sabit jika dia pergi ke Aula Universal sekarang. Yan Kiren menghela nafas. Beberapa tahun yang lalu, Yan Yang Dong mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh warisan yang cukup baik. Saat itu, kami tidak terlalu memperhatikannya. Yan Pingzi juga tahu tentang insiden yang disebutkan Yan Kiren. Yan Yang Dong membunuh seorang kultifator nakal dan memperoleh lokasi warisan darinya. Akan tetapi, keluarga Yan biasanya tidak ikut campur dalam masalah seperti itu. Aturan keluarga Yan adalah untuk tidak menonjolkan diri. Pada saat yang sama, harta yang diperoleh oleh para pengikut keluarga Yan adalah milik mereka. Justru karena peraturan-peraturan inilah keluarga Yan menjadi makmur dalam beberapa tahun terakhir dan hampir menjadi keluarga yang terdepan. Yan Yang Dong memperoleh kunci setengah bulan sebagai tambahan warisan di tempat tinggal gua. Dua kunci bulan sabit lainnya diperoleh dari klan Jing di kota matahari yang bersemangat. Yan Pingzi tidak merasa aneh dengan perkataan Yan Kiren. Klan Jing memiliki seorang wanita bernama Jing Xiao Xiao yang menikah dengan Yan Yu yang dari klan Yan. Mungkinkah Yang Dong menantang kultifator nakal di Dewan Universal sehingga dia bisa memasuki kolam geok spiritual klan Yan? Itu tidak akan berhasil. Saya ingat Yang Dong hanya berada di tahap True Lake level 5. Bahkan jika dia memasuki kolam geok spiritual, tidak mungkin baginya untuk maju ke tahap Dewa Ketiadaan dalam beberapa tahun, kan? Yan Pingzi mengerutkan kening. Dia tahu bahwa untuk memasuki Istana Abadi Bulan Sabit, seseorang harus melepaskan keinginan spiritualnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki kunci Bulan Sabit, dia harus setidaknya berada di tahap Dewa Nihiliti agar memenuhi syarat untuk masuk. Teknik kultifasi rumah Yan menekankan pada kemajuan selangkah demi selangkah dan tidak bersikap tidak sabar. Tidak peduli seberapa berbakatnya Yan Yang Dong, dia membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk maju dari tahap True Lake level 5 ke tahap True Lake level 9. Terlebih lagi, bagi murid seperti Yan Yang Dong, ia harus melangkah ke tahap True Lake level 10 sebelum ia diizinkan untuk maju ke tahap Nihiliti gat. Ini untuk membangun fondasi yang kokoh. Teknik kultifasi rumah Yan akan memerlukan setidaknya 3 tahun untuk maju dari tahap Danau Sejati level 9 ke tahap Danau Sejati level 10. Bagi Yan Yang Dong, ini berarti 6 tahun, dan ini adalah jumlah waktu minimum yang dibutuhkan. Setelah 6 tahun, Istana Abadi Half Moon pasti sudah dibuka. Inilah yang membuat Yan Pingzi bingung. Yan Kiren menghela nafas, kau benar. Hanya ada 2 kesempatan untuk memasuki kolam biok spiritual klan Yan untuk berkultifasi. Yang pertama adalah ketika seseorang berada di lingkaran besar tahap Dewa Nihiliti dan berusaha untuk maju ke tahap Dewa Sejati. Yang kedua adalah memasuki papan universal, atau mengalahkan siapapun di papan universal. Yan Yang Dong menantang Mouji karena dia ingin memasuki kolam biok spiritual klan Yan untuk maju ke tahap Dewa Kehampaan. Tingkat kultifasinya yang sebenarnya bukanlah pada tahap menengah dari tahap Danau Sejati, melainkan tahap Danau Sejati level 9. Alasan saya mengetahui hal ini adalah karena belum lama ini, keinginan spiritual Tetua Agung mendeteksi bahwa ia sedang berkultifasi. Setelah itu, Yan Yang Dong terbunuh. Setelah penyelidikan kami, kami menemukan bahwa ia telah memperoleh kunci bulan sabit. Selain 2 kunci bulan sabit dari klan Jing, ia memiliki setidaknya 3 kunci bulan sabit pada dirinya. Keheningan memenuhi Aula, Yan Yang Dong memiliki kesabaran yang luar biasa, dan memang merupakan bakat langka di klan Yan. Sayangnya, dia terlalu egois dan gagal total. Dia dibunuh oleh seorang kultifator nakal di Deat Match Arena. Patriark, klan Yan harus mendapatkan kembali ke 3 kunci bulan sabit ini. Mengapa kita tidak mengirim seseorang ke sana? Yan Pingzi langsung berkata, dia sangat jelas bahwa jika 3 kunci bulan sabit ini jatuh ke tangan klan lain, klan Yan akan menderita pukulan besar. Tetua Agung Yan Yang, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata, paling-paling, kita bisa mengirim beberapa dewa kosong dan dewa sejati. Ingat, jangan kirim manusia abadi. Kalau tidak, aku khawatir itu akan menarik perhatian. Tetua Agung, murid jenius klan Yan kita baru saja terbunuh di Aula Universal. Seharusnya masuk akal bagi kita untuk mengirim seseorang untuk menyelidikinya, kata Yan Kiren. Pada saat ini, lampu merah mendarat di tangan Yan Pingzi. Yan Pingzi mengerutkan kening, dan sebelum Tetua Agung bisa berbicara, dia menggelengkan kepalanya, Patriark, saya setuju dengan kata-kata Tetua Agung. Menurut berita yang baru saja aku terima, Mouji ini, yang menduduki peringkat 9.951 di papan Universal, bukanlah orang biasa. Dia bersinar cemerlang di Star Wars baru-baru ini. Dia tidak hanya masuk ke Dewan Universal, dia bahkan menerima undangan dari Bendera Ordo Mou Lan Han. Pada saat yang sama, dia menerima undangan dari Su Xiaoyu dari Pasukan Laut Bintang. Ketika pertama kali mendengar bahwa Yan Yang Dong dibunuh oleh Mouji, ia mengeluarkan perintah untuk menyelidiki Mouji. Hanya dalam waktu singkat, hasil penyelidikan sudah ada di tangannya. Perkataan Yan Pingzi menyebabkan jantung Yan Kiren berdebar kencang. Dia sangat khawatir kalau Mouji akan terlibat dengan klan lain, dan sekarang ini memang terjadi. Yan Pingzi melanjutkan, kultifator nakal ini, Mouji, sangat sabar. Bahkan ketika dia ditantang oleh Yang Dong, dia tidak mencabut Bendera Perintah Mou Lan Han. Saya yakin klan Mou tahu tentang ini. Saya khawatir karena hal ini, klan Mou akan lebih menghargai pembudidaya nakal ini. Jika klan Yan kita langsung pergi mencarinya mengenai Yang Dong, klan Mou pasti akan mencari alasan untuk membantu kita. Kata-kata ini membuat semua orang terdiam. Di antara tiga klan besar di Gunung Raja Bintang, klan Yan berada di atas klan Mou. Akan tetapi, semua orang sangat jelas bahwa klan Yan memiliki lebih banyak ahli daripada klan Mou. Dalam hal kekuatan sebenarnya, klan Mou tidak lebih lemah dari klan Yan. Di antara sepuluh pasukan di ruang Zen Mou, klan Yan mengendalikan pasukan awan bintang, yang menduduki peringkat ke-6. Di sisi lain, klan Mou menguasai sebagian dari pasukan bintang utara dan pasukan jejak bintang. Di antara sepuluh pasukan, pasukan bintang utara menduduki peringkat pertama. Bahkan pasukan jejak bintang menduduki peringkat ke-7, tepat di bawah pasukan awan bintang. Baru-baru ini, akan ada lelang berskala besar di Universal Hall. Saya pikir kita bisa menggunakan lelang tersebut sebagai alasan untuk pergi ke Universal Hall. Mengenai Mouji itu, mari kita tenangkan dia terlebih dahulu. Orang ini mampu memasuki Dewan Universal saat ia masih di tahap True Lake, dan ia bahkan membunuh Yan Yang Dong tahap True Lake level 9. Kekuatannya yang sebenarnya mungkin berada di tahap Nihili Tigat. Kita tidak boleh meremehkannya. Mendengar kata-kata Yan Pingzi, Yan Kiren membuat keputusannya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yan Kiren merasa itu belum cukup, jadi dia menambahkan, bahkan jika kita menjadi musuh klan Mo, klan Yan kita akan mengambil kembali tiga kunci bulan sabit. Mouji mengeluarkan cincin penyimpanan Yan Yang Dong. Dia melihatnya sebentar, tetapi dia tidak segera memperbaikinya. Yan Yang Dong berasal dari klan Yan, dan dia adalah murid jenius dari klan Yan. Pasti akan ada banyak hal baik di cincin penyimpanannya. Sekalipun tidak ada apapun di cincin penyimpanan Yan Yang Dong, Mouji masih sangat tertarik dengan teknik tombaknya. Alasan mengapa dia tidak memperbaikinya sekarang adalah karena dia khawatir klan Yan akan mencari masalah dengannya. Begitu klan Yan datang mencari masalah dengannya, dia akan segera melarikan diri keluar angkasa. Apa yang ditakutkannya adalah jejak kehendak spiritual di cincin penyimpanan Yan Yang Dong. Adapun aturan keadilan dan kewajaran di Aula Universal, Mouji menganggapnya tidak masuk akal. Dia adalah seorang kultifator nakal. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mampu menghadapi klan Yan. Kunci pintu bergetar. Mouji membuka pintu dan melihat Cukian Lou dan kawan-kawan telah kembali. Yang membuat Mouji curiga adalah di belakang Cukian Lou dan kawan-kawan ada seorang pria yang sama sekali tidak dikenali Mouji. Kakak Mo, ini token universalmu. Kami juga telah memperoleh 9.000 poin kontribusi. Kali ini, kami akan dapat menggunakannya. Rong He dengan senang hati menyerahkan token universal Mouji kepada Mouji. Terima kasih. Mouji tersenyum saat menerima token universal dan dengan santai mengikatkannya di pinggangnya. Dia telah memindai poin kontribusi pada token universal. Dia memiliki lebih dari 90.000 poin kontribusi. Perhatiannya tertuju pada pria parubaya yang datang bersama Cukian Lou dan rekannya. Pria ini terlihat sangat ramah, dan ada sedikit senyum di matanya. Namun, Mouji telah mengalami terlalu banyak orang dan hal. Dia bisa melihat bahwa pria ini tidak seramah yang terlihat di permukaan. Cukian Lou buru-buru berkata, Mouji, ini penjaga Toko Peng dari rumah pedagang pencari bintang. Sebelum Mouji sempat berbicara, lelaki yang tersenyum itu mengepalkan tangannya dan berkata, Saya Peng Zimai dari Star Secing Merchant House. Saya dengar Dao Friend Mo berniat menghadiri lelang yang diselenggarakan oleh Star Secing Merchant House lima hari lagi, jadi saya sengaja datang ke sini untuk membicarakan sesuatu dengan Dao Friend Mo. 320. Pemilik Toko Peng, silakan masuk dan duduk. Pemilik Toko Peng, silakan sampaikan pendapatmu. Mouji mengulurkan tangannya dan mengundang Peng Zimai masuk ke dalam ruangan. Cukian Lou khawatir Mouji akan menyetujui saran Peng Zimai jadi dia juga memasuki ruangan. Ketika Pangki dan rekannya melihat Cukian Lou masuk, mereka semua mengikutinya. Teman Daomo, aku yakin kau pasti pernah mendengar tentang rumah pedagang pencari bintang milikku. Ada banyak harta karun dalam pelelangan ini. Tidak hanya ada ramuan roh tingkat delapan, tetapi juga ada senjata roh kelas tertinggi dan teknik kultivasi terbaik. Ketika Mouji mendengar tentang teknik tingkat puncak, dia langsung bertanya, bolehkah saya bertanya apakah ada keterampilan tingkat puncak? Peng Zimai segera menjawab, tentu saja. Meskipun tidak ada teknik palu, ada beberapa teknik bilah dan pedang yang bagus. Peng Zimai telah menyaksikan pertarungan antara Mouji dan Yan Yang Dong, jadi dia tentu tahu apa yang kurang dari Mouji. Itu adalah keterampilan yang bagus. Sekarang setelah dia mendengar pertanyaan Mouji, dia menjadi semakin yakin. Mouji sama sekali tidak berkecil hati dengan kurangnya teknik palu Peng Zimai. Sebaliknya, ia bertanya dengan penuh semangat, saya ingin bertanya kepada penjaga toko Peng, keterampilan sihir tingkat atas apa yang akan dilelang kali ini. Peng Zimai memasang ekspresi gelisah dan berkata, meskipun aku tahu beberapa barang yang akan dilelang, kamu harus tahu bahwa aku hanyalah seorang penjaga toko. Ada banyak hal yang tidak dapat aku putuskan untuk rumah pedagang pencari roh. Mouji tahu apa yang dipikirkan pihak lain, jadi dia hanya bertanya, penjaga toko Peng, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Katakan saja. Peng Zimai segera berkata dengan wajah penuh senyum, teman Daumo, kamu harus tahu bahwa di Aula Universal, selain medan pertempuran resmi, ada juga banyak medan pertempuran bawah tanah. Platform pencarian bintang akan menjadi medan pertempuran rumah pedagang pencarian bintang saya. Saya ingin mengundang teman Daumo untuk datang dan menerima tantangan dari banyak kultifator. Begitu kata-kata Peng Zimai keluar dari mulutnya, Mouji pun mengerti. Peng Zimai ini benar-benar terlalu cerdik. Sungguh sia-sia bakat orang ini karena tidak turun ke bumi untuk mencari untung. Dengan namanya di papan universal dan fakta bahwa dia membunuh Yan Yang Dong di arena pertandingan maut, saat dia memasuki arena pertempuran bawah tanah, jumlah orang yang ingin menantangnya mungkin akan berbaris dari kota angin yang menusuk hingga kota sembilan Mo. Selama dia mengalahkannya di arena, dia akan memperoleh ketenaran dan kekayaan, serta dukungan dan persahabatan dari keluarga Yan. Seseorang dapat membayangkan, mengalahkan Wouji tertentu setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Dewan Universal. Sekalipun mereka tidak benar-benar naik, itu tetap saja menjadi impian setiap pembudidaya. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkannya, itu tidak masalah. Arena tantangan bukanlah arena duel. Seseorang hanya harus bergegas dan mengakui kekalahan. Kekalahan juga merupakan bentuk reputasi. Jadi, jika kabar ini tersebar, itu berarti saya telah bertengkar dengan seseorang di Dewan Universal. Itu seperti menempelkan emas di wajahnya tanpa alasan, dan reputasinya akan melambung tinggi. Kakak Mo, kamu tidak boleh menyeberang, kata Rong He Buru-Buru. Dia tahu bahwa medan perang bawah tanah dipenuhi dengan orang-orang yang putus asa. Terkadang, mereka akan melakukan apa saja untuk menang. Mereka bahkan mempertaruhkan separuh hidup mereka untuk melukai lawan mereka. Bahkan ada yang mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkannya. Dulu ketika mereka tidak memiliki poin kontribusi, Pangki telah membawa mereka ke arena tantangan. Bahkan orang seperti Pangki tidak berani melangkah ke atas panggung. Dapat dikatakan bahwa setiap poin kontribusi di panggung tantangan dipenuhi dengan darah dan jiwa. Jika hanya itu saja, maka itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, kekuatan Mawuji jauh melampaui para kultifator dengan level yang sama. Namun, ada tipe orang lain di panggung tantangan. Tipe orang ini sangat kuat, dan mereka kebetulan mengetahui teknik kultifasi penyembunyian yang sangat mendalam. Mereka sering menyembunyikan kekuatannya dan naik panggung untuk menantang orang lain, semuanya demi mendapatkan poin kontribusi. Bahkan jika hal semacam ini ketahuan, hukumannya tidak akan berat. Saudara Mawu, kamu tidak bisa pergi ke panggung tantangan. Itu bukan tempat yang cocok untuk orang biasa, Pangki berdiri dengan cemas. Cukian Lohu berkata langsung, Wuji, tidak peduli seberapa kuat dirimu, selama kamu memasuki medan perang bawah tanah, hanya sedikit yang bisa keluar hidup-hidup. Ada berbagai macam orang di sana. Banyak dari mereka yang tidak terlalu kuat, dan hanya tahu satu gerakan. Kadang-kadang, kematian seseorang akan terjadi pada gerakan ini. Mawuji mengangguk. Dia tidak pernah berniat pergi ke medan perang bawah tanah. Pengzimai tidak peduli dengan nasihat Cukian Lohu dan yang lainnya. Dia terus tersenyum dan berkata, kultifasi secara alami sangat sulit. Agar saudara Mawu dapat mencapai apa yang Anda miliki saat ini, saya percaya cara berpikir Anda tidak sama dengan orang-orang biasa. Tentu saja, jika saudaramu tidak ingin mengejar kekuatan yang lebih tinggi, maka aku menarik kembali kata-kataku dan akan pergi sekarang. Mawuji tersenyum tipis, penjaga Toko Peng, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung padaku. Saya suka berterus terang. Jika saya tergerak, selama saya mengetahuinya, saya akan berusaha keras untuk itu. Kalau aku tidak tergerak, bahkan jika kamu mengatakannya selama satu setengah tahun, aku khawatir niat baik penjaga Toko Peng akan sia-sia. Pengzimai mengerti arti dibalik kata-kata Mawuji. Yaitu, jangan bicara besar di hadapanku. Jika saya butuh sesuatu, itu tidak tergantung pada apa yang Anda katakan. Itu tergantung pada apakah barang itu berguna bagi saya atau tidak. Dalam percakapan singkat ini, Pengzimai sudah tahu orang seperti apa Mawuji itu. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Dia tidak bisa hanya mengandalkan pemasarannya untuk meraih kesuksesan. Saat dia memikirkan hal ini, dia hanya mengeluarkan selembar perkamen dan memberikannya kepada Mawuji. Teman Daumo, ini adalah keterampilan sihir yang akan kita lelang dalam pelelangan ini. Coba lihat dan lihat apakah ada yang kamu butuhkan. Awalnya, dia hanya mengeluarkan kertas perkamen ini dengan syarat tertentu. Sekarang setelah dia menggunakannya pada Mawuji, kertas itu tidak akan berfungsi. Mawuji mengangguk. Ini adalah metode yang tepat yang dia butuhkan. Ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Apa gunanya bicara omong kosong seperti itu? Mawuji membuka perkamen itu. Sepuluh keterampilan sihir muncul di depan mata Mawuji. Terlebih lagi, Mawuji menemukan bahwa di antara semua keterampilan sihir itu, keterampilan pedang yang terburuk juga merupakan premium tingkat bumi. Pedang cahaya emas pembelah ruang, harta karun kelas bumi. Keterampilan pedang pemecah elemen, harta karun tingkat bumi. Pedang air pengembalian elemental, harta karun kelas bumi. Bayangan 10 ribu pedang, harta karun kelas bumi. Tohless light beam, heaven great. Kedengarannya cukup bagus. Setelah itu, tatapan Mawuji tertuju pada keterampilan sihir berikutnya. Nirvana Polsado, heaven great. Sebuah keterampilan tiang, dan itu adalah kelas surga. Mata Mawuji langsung terbelalak. Yang kurang darinya adalah keterampilan tongkat. Meskipun keterampilan sihir tingkat surga tidak secara spesifik menyebutkan apakah keterampilan itu biasa, premium, atau langka, selama keterampilan itu tingkat surga, bagaimana mungkin keterampilan itu buruk. Itu dia. Dia harus mendapatkannya. Setelah beberapa saat, Mawuji dengan santai menyerahkan perkamen itu kepada Pengzimai. Dengan nada tenang, dia berkata, tidak buruk. Ada banyak hal baik di dalamnya. Apakah Daoyoumo sedang mencari ilmu sihir yang cocok? Pengzimai bertanya sambil tersenyum. Mawuji tersenyum tipis, penjaga toko Peng, bahkan jika ada sesuatu yang aku inginkan, aku harus memiliki poin kontribusi yang cukup, kan? Pengzimai menggelengkan kepalanya, teman Daomo, jika untuk membeli barang biasa, 90 ribu poin kontribusi memang banyak. Tetapi jika Anda ingin membeli keterampilan sihir pada daftar ini, yang terburuk mungkin membutuhkan biaya 100 ribu poin kontribusi. Sebab, jika saatnya tiba, kalian tidak akan bersaing dengan satu orang saja, melainkan dengan semua klan dan sekte besar. Mawuji menatap Ronghe dengan ragu. Bagaimana Pengzimai tahu tentang poin kontribusinya? Ronghe buru-buru berkata, kakak Mo, taruhan ini dibuka oleh rumah pedagang pencari bintang. Mawuji mengerti maksud Ronghe tanpa mengatakan apapun lagi. Bisnis star searching merchant house ini benar-benar besar. Bahkan rumah judi pun terlibat. Saudara Peng, bolehkah aku bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan untuk sinar cahaya tanpa pikiran? Tanya Mawuji. Setidaknya 500 ribu dan lebih. Pengzimai berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut Mawuji akan tergoda. Dia lebih takut Mawuji tidak akan tergoda oleh barang-barang yang dibawanya. Jika aku setuju untuk bertarung di star searching platform, berapa banyak poin kontribusi yang akan aku dapatkan untuk setiap pertempuran? Mawuji bertanya lagi. Memenangkan satu pertempuran akan bernilai 500 poin kontribusi. Pengzimai mengulurkan telapak tangannya dan berkata, Mawuji mencibir dalam hatinya. 500 poin kontribusi untuk seorang pengemis. Berdasarkan jumlah poin kontribusi ini, jika dia ingin membeli keterampilan sihir kelas surga, dia harus bertarung setidaknya dalam seribu pertempuran. Tidak perlu bicara tentang menang atau kalah, dia akan kelelahan sampai mati. Pada saat yang sama, dia tidak perlu lagi berkultivasi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menerima tantangan orang lain. Jika dia tidak berada di Dewan Universal dan tidak bertarung dengan Yan Yang Dong, belum lagi 500 poin kontribusi, bahkan 50 poin kontribusi pun sudah lebih dari cukup. Dengan statusnya saat ini, bertarung demi 500 poin kontribusi per pertarungan. Apakah orang ini mengira Mawuji adalah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa? Dia yakin bahwa selama dia pergi ke platform pencarian bintang, rumah pedagang pencarian bintang akan memperoleh banyak keuntungan. Dan dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan 500 poin kontribusi per pertempuran. Pemilik Tokopeng, saya ingin meminjam 1 juta poin kontribusi dari rumah dagang Anda. Setelah pelelangan, saya akan berdiskusi dengan rumah dagang Anda tentang pertempuran di platform pencarian bintang. Bagaimana menurut Anda? Mawuji membuka mulutnya dan meminta 1 juta poin kontribusi. Bukan hanya Pengzimai yang terkejut, bahkan Cukyan Lou dan kawan-kawan pun terkejut dengan kata-kata Mawuji. Teman Daomo, aku dengan tulus berdiskusi denganmu. Mawuji menyelap perkataan Pengzimai, penjaga Tokopeng, aku juga dengan tulus berdiskusi denganmu. Izinkan aku bertanya padamu, berapa banyak orang yang dapat ditampung oleh panggung pencarian bintangmu? 10.000 orang. Baiklah, jika aku ikut serta dalam pertempuran, menurutmu apakah platform pencarian bintang akan penuh? Tak usah dikatakan lagi, pasti akan penuh. Bahkan jika ada 2 pertempuran sehari, dan Anda mengenakan 5 poin kontribusi untuk setiap pertempuran, itu akan menjadi 100.000 poin kontribusi sehari. Hanya dalam 10 hari, Anda bisa menghasilkan 1 juta. Dan 1 juta yang aku pinjam darimu bukan karena aku tidak mengembalikannya padamu. Mendapatkan 1 juta poin kontribusi dalam 10 hari, apakah menurutmu transaksi ini tidak sepadan? Mawuji tertawa dan berkata, bagaimana mungkin Pengzimai tidak memperhitungkan hal ini? Justru karena dia sudah memperhitungkannya, maka dia datang mencari Mawuji. Dia awalnya bermaksud meminjamkan beberapa poin kontribusi kepada Mawuji, tetapi dia tidak menyangka Mawuji akan meminta 1 juta poin kontribusi. Karena penjaga toko Peng punya masalah, aku akan pergi melihat-lihat toko lainnya. Mawuji berdiri. Di Aula Universal, ada banyak medan perang bawah tanah. Aku setuju, tapi Daoyoumo harus memberikan sesuatu di sini sebagai jaminan, kan? Pengzimai melihat bahwa Mawuji akan mencari toko lain. Meskipun dia tahu bahwa Mawuji mengatakan ini dengan sengaja, dia tidak berani mengambil risiko. Mawuji mengeluarkan palu baja segi delapannya, ini adalah peralatan spiritual tingkat tinggi, dan ini juga harta yang kuandalkan untuk bertahan hidup. Aku akan menitipkannya pada penjaga toko Peng. Jelas itu adalah peralatan spiritual setengah tingkat tertinggi, tetapi Mawuji menyebutnya sebagai peralatan spiritual tingkat tertinggi. Pengzimai tidak mau repot-repot membantahnya. Bagaimanapun, bahkan jika Mawuji tidak menggunakan apapun sebagai jaminan, dia tidak bisa mengingkari utangnya, kecuali Mawuji tidak ingin muncul di Aula Universal lagi. Bagi seseorang seperti Mawuji yang berada di Dewan Universal, mustahil baginya untuk tidak muncul di Aula Universal. Baiklah, tapi setelah pelelangan berakhir, Daofren Mo harus memenuhi janjinya untuk pergi ke Star Searching Platform. Pengzimai menyetujui permintaan Mawuji. Terima kasih telah menonton!